Intro Starlink resmi beroperasi di Indonesia Layanan internet milik Elon Musk ini resmi melakukan uji coba internet di 3 puskesmas di Bali pada minggu lalu Pemasangan Starlink ini salah satunya untuk memfasilitasi internet puskesmas di daerah terpencil Namun tujuan diluncurkannya layanan Starlink ini masih dipertanyakan Adakah misi tersembunyi di balik tawaran teknologi Elon Musk ini? Simak pembahasannya hanya di editorial review Lebih dari 600 makam di Klaten, Jawa Tengah diterjang pembangunan jalan tol Jogja-Solo Hingga kini relokasi makam tak kunjung dilakukan Kemana makam-makam tersebut akan direlokasi? Cari tahu jawabannya hanya di Indonesia detik ini Kembali membahas investasi Sore ini kita akan mencari tahu bagaimana cara belajar investasi dari sosok CMS PON Bersama firman Marihot, selaku Chief Digital Officer Investasiku Saksikan pembahasannya hanya di Sunset Talk Ikuti juga ulasan mendalam serta berita-berita hangat detik kom lainnya hanya di detik sore Jangan lewatkan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jalan penutupan IHSG di awal acara bersama analis investasiku Inilah detik sore edisi 21 Mei 2024 Detik sore gak cuma hore-hore Halo selamat sore detikers Lihat rambut gue Udah gue bilang rambut lo tuh ke timur dan ke barat, selatan dan utara Wali tetot, bener kan? Selamat Anda mendapatkan 1M Yeay, lumayan buat akhir pekan, akhir pekannya soalnya tinggal 1 hari lagi, enak banget ya Cie, yang mau nonton Javai Jazz Iya dong Cie Main gak nonton? Oh enggak, saya kebetulan mau pulang kampung besok Cie Eh ke Lombok? Enggak ke Bandung Baru mau nitip, nitip kain Oh kain itu ya, tenun-tenunan ya Bener, ada yang rencana? Aku punya banyak di rumah Oh iya, reseller Saya beli deh Boleh, nanti aku fotoin satu-satunya ya Boleh ya? Hih, dapat pelajar satu Mantap Harganya miring nih pasti Oh iya dong harga temen Itu kalau temen kita ada jualan, kita harus ngasih harga temen Gak boleh, tapi harga temen tuh sebenarnya harus even more than harga bisnis Lah iya emang, aku mau ngasih harga temen tuh dua kali lipat Bukan lebih murah dong, mohon maaf Harga temen itu Siapa? Aku dimana? Kita bukan temen Oke, kita bukan temen, kita Kita partner, kita partner untuk detik sore Gak cuma, hore-hore Welcome back detikers kita hari ini Balik lagi dari Selasa Senang banget hari Selasanya itu berasa kayak weekend gitu Karena besoknya hari terakhir Terakhir kita di weekend ini Untuk bekerja gitu ya Karena hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu It's a long weekend Kita mau Long weekendnya pastinya ini kita mau mengucapkan juga selamat hari Raya Waisak Oh iya bener Buat saudara-saudara kita yang merayakan, yang umat Buddha gitu kan Bisu-bisu udah pada dateng kan Iya, yang dari Thailand gitu ya Jalan kaki ke Candi Borobudur Dan juga pasti banyak wisatawan yang ikut hadir untuk acara Waisak itu Bener Edu sudah pernah dateng atau mengikuti acara Waisak di Borobudur? Jujur belum, tapi ada banget keinginan untuk bisa ikutan bareng mereka disitu Sama-sama lepasin lampion segala macam Ih keren banget, itu acara yang keren banget dong Tahun lalu aku kesempatan Oh udah pernah, cerita dong gimana sih itu prosesnya Jadi kalau mau masuk ke sana, ada dua prosedur Yang pertama prosedurnya kalau kamu memang beli tiket untuk ikutan menerbangkan lampion itu Jadi kamu mengikuti seluruh prosesnya tuh Wah aku lupa deh tahun lalu tuh, karena aku gak ikut yang proses itu Jadi aku lewat yang untuk nontonnya aja Oh nonton lampionnya Jadi gak ikut yang bertapa, gak ikut yang melepas Kayak gitu-gitu tuh prosesnya gak ikut Nah yang satu lagi, kalau misalnya kita mau ya sekedar nonton aja gitu Tapi euforia atau merasakan suasana lampionnya diterbangkan tuh juga dapat gitu loh Jadi gak perlu ikutan itunya, prosesnya tapi bisa ikut merasakan Kalau nonton doang berapa? Itu hanya bayar tiket masuknya aja Oh gitu Jadi kalau misalnya teman-teman The Tickers pada mau kesana di hari H gitu ya Gak apa-apa datang aja Itu masuk ke dalam kawasan Borobudurnya berarti? Iya di kawasan Borobudurnya Jadi kayak masuk tiket ke Borobudurnya aja ya Betul banget, tapi itu pun spasenya tuh sama gitu Dojo nya cuma dibatasi kayak ya ada satu sekat dari apa ya Aku lupa ada tali atau apa gitu Jadi disini yang prosesnya, disini yang penonton bebasnya gitu Rame banget, rame banget Dan yang paling puncak acara yang ditunggu-tunggu ya itu menerbangkan lampion itu Karena kalau misalnya kita mengikuti doa-doa dan segala macemnya Kalau yang beda agama kan mungkin gak paham ya gitu kan Karena mereka ada prosesi berdoanya, lumayan panjang gitu Karena lumayan panjang ya Karena kalau misalnya ikutan bareng sama doa kita Kayak doa kita udah amin mereka masih lama gitu Jadi kayak ngulang-ngulang kita atau permintaannya banyak listnya gitu Bisa jadi ya Tapi anyway, seru banget emang banyak banget kegiatan yang sangat menarik Di akhir pekan ini bisa kita rencanakan gitu ya Itu salah saat kalau misalnya mau jadi orang pinter di akhir pekan ini Boleh datang ke Bali, masih ada acara World Water Forum masih ada Sampai tanggal 25 masih ada disana Siapa tahu bisa foto bareng sama Om Elon Musk ya kan Om Elon Musk ini sampai kapan sih rencananya di Bali? Kan dia udah launching Starlinknya Terus sampai kapan dia di Bali ini aja? Kalau jadwalnya kebetulan saya belum chat asistennya untuk menanyakan jadwal terbaru beliau Kalau biasanya Endo tahu kan yang kayak gitu-gitu jadwal-jadwal petinggi-petinggi dunia gitu Petinggi-petinggi dunia gak tuh ya Sampai ke kakeknya Son Goku tahu gue jadwalnya Tapi belum, nanti coba kita tanyakan ke orang yang mestinya bisa jawab juga ya Karena nanti kita akan ngomongin soal Starlink juga kan Kita akan ngomongin soal Starlink bagaimana sebenarnya sepak terjang Starlink Dan juga masa depannya di Indonesia Kita akan ngobrol nanti di editorial review, The Thinkers Yes, tapi sebelum editorial Kenapa? Mau ke puncak Mau ke ini ya? Apa sih nama tempatnya yang warung penatapan itu? Bukan penatapan, apa sih guys? Kenapaan sih? Warpat Warpat Astagfirullahaladzim Udah jadi ditutup belum sih Warpat? Kan katanya mau ditutup Udah ya? Hanya sih udah, tapi sama dia mau dibuka lagi Demi dia ya Demi Elon Musk dibuka lagi khusus Warpat Alright, kita hari ini tentunya selain daripada yang tadi kita sampaikan Yang kita akan ngobrol soal Starlink Nanti juga akan ada segmen Sunset Talk tentunya Bersama The One and Only Our Kesayangan, narasumber kesayangan Siapa yang mana nih? Kita punya narasumber kesayangan banyak Banyak ya? Nantikan pokoknya Karena kalau kita gak sayang mereka gak mau Gak mau jadi narsum gitu Eh tapi pokoknya Sunset Talk itu biasanya pembahasannya itu inspiratif gitu ya Hal-hal yang memang ramah Spesial, pakai telur Pakai telur, karet dua, pedas dong ya Pakai telur, pakai telur, karet dua, ada udangnya, ada dagingnya, ada cuminya Udah enak banget tuh Bakwan atau apa ya? Banyak ya Mie Aceh enak tuh pakai itu Itu mie Aceh yang disitu tuh enak tuh Dimana? Kemeng Oh belum pernah nyobain Gue selalu nyobain yang di Setia Budi Anak Setia Budi sih soalnya Ketahuan deh jadinya Ya itu tadi nanti kita akan ada segmen Sunset Talk yang pastinya sesuatu yang spesial dari pembahasan di segmen-segmen lainnya Tapi tidak kalah menarik juga segmen-segmen lain Tau gitu ya Benar, karena memang juga tol Jogja Solo ini adalah sesuatu yang istimewa Sama seperti Jogjanya sendiri istimewa Karena ini adalah tol pertama yang dibangun untuk Jogja Dan kita tahu Jogja itu gak pernah mau dibangunin tol gitu Karena memang mereka menjaga sekali daerahnya Dan tol ini akhirnya dibangun dan melewati berbagai macam spot-spot yang cukup apa ya Cukup Iconic Bukan ikonik sih Bagus Indah Cukup sakral Oh sakral Cukup sakral untuk dilewati gitu Termasuk nih makam-makam ini juga Oh Tapi kalau sekarang-sekarang ini kan biasanya kita kalau dari Jogja ke Solo tuh enaknya pakai kereta kan Pakai kereta ya mungkin 30 menit kali ya kalau pakai kereta Jogja Solo ya Jogja Solo ya Dulu ada Pramex namanya Sekarang udah gak ada lagi Ya taunya sekarang kereta yang regular itu aja Kereta listrik itu ya Oke nanti kita akan tanyakan di Indonesia Detik ini Kita bahas nanti pastinya ya Tapi sebelumnya seperti biasa kalau di awal acara kita pasti akan membahas sesuatu yang hangat dari bursa Dunia ekonomi Dari dunia ekonomi Jadi gue mau bilang bursa efek Jakarta Iklan banget Bukan dong Hari ini kita akan kedatangan kembali Mbak Syedra tentunya dari investasiku Untuk membahas market review Tapi sebelum itu kita mau kasih tau dulu beberapa sentimen-sentimen yang mempengaruhi pasar Sebelum nyampe ke videonya kita mau kasih tau dulu beberapa berita ekonomi yang happening hari ini Diantaranya tentang dampak Presiden Iran yang meninggal ke harga minyak Kemudian juga bagaimana dampaknya ke Indonesia Ini Presiden Jokowi katanya sudah ngomong bagaimana dampak ke Indonesia Bisa kalau misalnya harga minyak ini sampai naik gara-gara Presiden Iran kemarin kita temukan meninggal dunia gara-gara kecelakaan heli Nah ternyata Pak Jokowi bilang kalau harga minyak sampai naik itu bisa berdampak ke mana-mana Ke banyak peristiwa sampai ke kantong kita juga bisa berpengaruh Karena BBM ini kan mobilitas gitu sumber mobilitas Jadi bisa sampai ke harga barang bisa sampai ke harga paket yang kita beli gitu dari e-commerce Tapi itu kalau bisa sampai sejauh itu yang kita tahu sekarang kan memang Kemarin sempat ada sentimen sementara ya harga minyak langsung naik gitu gara-gara berita peristiwa itu Gimana hari ini kita nanti akan bahas bersama lagi juga Yes dan juga ada yang menarik lainnya tapi nanti aja deh kita bahas kalau yang menarik-menarik yang lainnya Karena Mbak Sheryl sudah hadir disini Kita tahan saja Kita akan lihat aja langsung sentimen yang mempengaruhi dunia perekonomian kita di hari ini Langsung aja kita simak Ini dia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hore-hore karena memang marketnya lagi slow down banget Seperti prediksi kemarin kata Mbak Sheryl Iya benar Mungkin akan ada konsolidasi lagi katanya Meskipun hari ini IHSG dibuka hijau setelah kemarin ditutup dengan ya agak curam sedikit gitu ya Tapi IHSG pagi ini dibuka di zona hijau meskipun penguatannya tidak terlalu besar Tapi ternyata makin kesini di sesi kedua sepertinya semakin ini ya semakin terkoreksi dalam ya Doya Iya semakin landai pergerakannya Apa yang membuat IHSG semakin terkoreksi ke jurang yang cukup dalam Kita langsung tanyakan ke kujennya Takut banget kalau kujennya The one and only Miss Sheryl Tandawejaya Yeay Welcome ke Detik Sore Mbak Sheryl Welcome back Oke 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 Senemen Gue seneng banget kalau Mbak Sheryl datang Iya walau gini ya Kita kan selalu bilang kalau Sunset Talk itu adalah segmen yang sangat spesial Karena kita pakai setup yang di luar gitu kan Terus biasanya naruh sumbernya juga spesial Tapi yang pertama itu juga tidak kalah spesial Karena beliau selalu hadir untuk memberikan inspirasi, petua Pencerahan Quotes-quotes motivasional Kayaknya Mbak Sheryl lalu memikirkan quote of the day Karena nanti di akhir segmen kita akan tanya Quote of the day dari sentimen pasar yang mempengaruhi hari ini tuh Apa yang bisa kita ambil positifnya Dan gue kepikiran Mbak Sheryl nanti dikumpulin video-videonya setiap quotenya gitu kan Kayak seru deh Dikumpulin ya Mau ditayangin ya pas kita satu tahun gitu Iya bisa Anniversary Anniversary Jadi gimana Mbak Sheryl, ini sudah cukup landai kembali pergerakannya Sama seperti kemarin sepertinya sempat buka hijau Kemudian turun cukup dalam gitu Ini apa yang mau pengaruhi Mbak Sheryl? Iya Oke Nah jadi kalau kita lihat mas pergerakan IHSG hari ini kan koreksi lumayan dalam ya Lebih dari 1% nih Sudah kembali ke bawah 7200 Sebenernya di kemarin sore kita juga sudah bahas ya Kecenderungannya IHSG tuh cenderung koreksi nih di sisa hari menjelang libur Karena kemarin juga ada komentar dari para pejabat The Fed Gitu Dan ternyata benar sesuai perkiraan juga Masih saja how kiss Komentarnya apa Mbak Mbak Mereka? Komentarnya semuanya kompak untuk memberikan ketidakpastian Selalu ya Kayaknya gue setiap hari yang bikin gue deg-degan itu bukan segmen review market ini lagi deh Lebih ke komentarnya apa gitu ya Karena bisa ditanyakan nih sama Mbak Sheryl Jadi dia gak memberikan komentar yang meyakinkan atau bikin pasar optimis ya Iya jadi dari para pejabat The Fed semalam komentar kurang lebih 3-4 orang Mereka itu tidak memberikan kepastian Intinya mereka masih ragu sama penurunan inflasi ini bisa sejauh mana sih gitu Bahkan dari salah satu pejabat The Fed dari Cleveland Loretta Mester Beliau mengatakan kalau Yang awalnya ia melihat suku bunga itu dipangkas sampai 3 kali dalam 1 tahun Sekarang dia tidak melihat itu lagi gitu Oh gitu Sementara tahun ini satu pun belum pernah ada momen memangkas suku bunga ya Nah sejauh ini memang sepanjang tahun ini belum ada pemangkasan suku bunga The Fed Yang ada justru kemungkinan probabilitas untuk naik itu masih ada Lalu yang awalnya 3 kali dipangkas jadinya sisa 1 kali saja Kalau market masih terpecah nih antara di September atau bisa 2 kali juga September-November Atau sekali aja di November Tapi dijadiin 1 gitu Masih simpang siur itu ya probabilitas dipangkas Gak bapak juga sih Mbak kalau sekali doang tapi langsung 2 Langsung 50 basis point ya Langsung 2 kali 2 porsi langsung 2 persen langsung turunnya Jadi minus kayak Jepang Waduh enggak masih jauh sih Karena kan sekarang masih di level 5,5 persen Kalau untuk Amerika Nah juga Jadi menurut para pejabat The Fed ini Data inflasi dan penjualan retail kemarin itu masih belum meyakinkan mereka untuk memangkas suku bunga Kayak gitu Lalu kalau dari dalam negeri kita Kita masih mencermati nih hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Yang berlangsung di hari ini dan juga di hari esok Kayak gitu Meskipun pelaku pasar sih mayoritas memperkirakan tidak ada perubahan suku bunga untuk RDGBI pekan ini Tapi yang dinantikan pasar lebih ke outlooknya Ke proyeksi marketnya seperti apa nih dari Gubernur Bank kita Komentar-komentarnya dari Pak Peri berarti ya Ya seiring kondisi ekonomi yang sudah terbaru ya Sudah ketahuan nih Inflasi Amerika satu bulan terakhir turun gitu Lalu juga Kalau kita lihat kan dari rilis data neraca pembayaran Kita kemarin sentimennya masih kurang baik ya Data NPI Kita defisit neraca pembayaran Ini juga masih kurang bagus Kita lihat USDIDR kita nilai tukar Hari ini berada di level Melemah rupiah melemah ya Rupiahnya melemah tipis ya 0,13% Gitu Jadi tadi sempat kembali lagi Di atas level 16 ribu ya 16 ribu nih Gitu Jadi konsolidasi Dan juga kalau nanti malam Masih akan ada komentar lanjutan lagi Dari para pejabat The Fed Lalu juga ada lagi komentar dari Gubernur ECB European Central Bank Lalu juga Cristina Lagard Lalu juga ada komentar dari Kementerian Keuangan Amerika Serikat Banyak nih masih rame Siapa sih Mbak nama pejabat The Fednya Mungkin aku lihat Instagram deh Aku follow deh Instagramnya Selain Jerome Powell ya Terkini ya Langsung hangat Terkini nih apa sih Gitu kayak Sang nanti-nantikan gitu Oke tapi kalau misalnya kita Berbicara mengenai IHSG yang dimulai dengan Positif atau dengan optimis Pagi hari ini Mbak ya di sesi pertama Itu bisa di Apa ya Analisisnya Analisisnya seperti apa Analisisnya seperti apa Dan secara sektoral Di sektor mana aja nih Yang mengangkat IHSG hari ini Oke Jadi sebenarnya yang koreksi Gak hanya IHSG Memang ini di respon negatif sih Sama bursa Eropa Sama bursa regional Asia Di siang hari ini Termasuk IHSG memang Koreksinya lumayan dalam ya Tapi kalau kita lihat Hongkong Ini melemahnya bahkan Lebih dari 2% Kalau China lebih dari 0,5% Seperti itu ya Memang sentimennya Kurang baik ya Komentar hawkis Dari para pejabat The Fed ini Untuk pasar modal Global Kayak gitu Tapi kalau kita lihat secara sektoral Kemarin kan yang menjadi Penopang IHSG Sebenarnya Sektor energi Sama sektor Bahan baku Sehingga kemarin Koreksinya si IHSG Gak terlalu dalam Seperti hari ini Yang Lebih dari 1% Gitu ya Kalau hari ini Kita lihat Dari sebelah sektor yang ada Mayoritas ini Melemah Signifikan Gitu ya Tersisa sektor Bahan baku saja Yang menguat Tipis Ya Bolak-balik nih Di kisaran 0,2 0,1% Gitu Bahkan energi yang kemarin Masih kuat Masih hijau Sekarang konsolidasi Melemah tipis Justru Seiring meredahnya Harga minyak Kalau dari sisi Sektor konsumer Non-profit Oke gak mbak hari ini Konsumer non-profit Non-profit gak jualan dong Konsumer apa sih Konsumer non-primer Oh sorry Non-primer Kalau konsumer non-profit Dia tidak untung berarti Karena non-profit Jadi konsumen Atau konsumer Konsumer Non-primer Non-primer Kalau hari ini Bagus gak Ini juga melemah Yang paling signifikan Kalau yang non-primer itu Melemah 1,3 Sampai 1,4 Persen Bolak-balik Di kisaran sana Jadi runner-up Sektor yang paling Top loser Setelah finansial Finansial ini Melemahnya Bahkan hampir 2 persen Dalam satu hari Kita lihat Memang Menjelang RBGBI Pelaku pasar Cenderung wait and see Cenderung melakukan Aksi penjualan Pada Big Bang Yang kemarin Sempat melaju Kayak gitu Kemarin juga kan Sudah Profit taking juga kan Buat saham-saham Big Bang Sekarang lebih Seragam lagi Lanjutan Kalau kemarin kan Masih relatif terbatas Sekarang lanjut nih Apalagi juga Sentimen global Masih kurang mendukung Dengan adanya Komentar-komentar Hawkins Dari para pejabat TV tersebut Karena memang Besok udah terakhir ya Do ya Kamis Jumat kita udah Mulai libur Jadi mungkin akan Besok Rabu Tapi selibur Masih tinggal terakhir kan Besok Hari peranggangan terakhir Mungkin sudah nyicil pada Buat beli tiket Oh tiket udah sold out semua mbak Oh baru udah sold out Sorry banget Udah banyak banget Orang yang belinya Bahkan dari Jauh-jauh hari 30 hari terakhir Dan kalaupun ada Kayaknya harganya bakalan Sudah mahal Malah tersisa ya Tapi kalau kita lihat Grafik ISG Dari awal tahun Sampai sekarang Kan Ini kalau misalnya Dilihat nih Kan dia Grafiknya sangat volatil Turun naik Turun naik Gak apa-apa Maksudnya kita Ngelihat dari awal tahun Supaya tahu bahwa Ini kan Sangat volatil Gitu ya ISG Dari sejak awal tahun Dengan berbagai macam Buncangan yang ada Ini dilihatnya dari Penutupannya Atau diambil secara Dari penutupannya Dari closing market Memelihat volatilitas ISG yang begitu Tinggi untuk saat ini Kira-kira apa sarannya Mbak buat Investor-investor Pemula yang saat ini Baru mulai masuk Apakah mereka harus Tahan dulu Jangan beli-beli dulu Karena ini marketnya Lagi goyang banget Lagi volatil sekali Atau justru Ya seperti Kata Mbak Seril sebelumnya Buat orang yang Bisa mencuri peluang Mungkin this is Your chance Your chance gitu Kira-kira gimana Mbak Oke Jadi balik lagi Ke profil resiko Dan ke personalnya Orang-orang Masing-masing investor Ya berbeda-beda Gitu Ada yang berani Mengambil resiko Kalau yang Agresif Profil resikonya Berani mengambil resiko Justru melihatnya Wah Lagi rollercoaster Lagi seru nih Bahkan bisa BPJS Beli pagi Jual sore Gitu Bukan Bukan lagi Bukan soal kesehatan Beli pagi Jual sore Ini untuk Iya Untuk risk taker Bisa begitu Melihatnya Tapi itu Kalau mau yang Yang risk taker Kayak gitu Udah Wah Udah hatam lah ya Udah sampai berani Mengambil resiko Karena kalau Pemain baru Kan pasti akan Perhitungannya Akan sangat detail Kan ya Nah Itu Idealnya Seperti itu Tapi banyak juga Bahkan Trader-trader Terpemula Bahkan yang masih Berdarah muda ya Yang masih Kuliahan Atau yang baru Banyak Caranya para remaja Iya Remaja Itu ya Nah Mau nyanyi ya mas Aku tau Tau Orang koleksi CD-nya Evita Mala Sama Ridoroma Tau dong Caranya para remaja Terutama Darah muda Terutama Darah muda Terus Oke Tadi sampai mana Sampai darah muda Mau nyanyi Jadi lupa Mau nyanyi Mbak Jaro mau nyanyi Masih kirain mau nyanyi Jadinya Udah ke skip dulu Iya Iya Biasanya kalau darah muda itu Atau baru pemula Apalagi Biasanya Melihat bursa saham itu Sebagai Shortcut Untuk Minggu depan Langsung kaya Tapi gak boleh gitu ya mbak Iya Atau bahkan Kalau yang udah kerja Minggu bulan depan Berarti sudah Financial freedom nih Gitu ngeliatnya Tapi itu mungkin gak sih mbak Dalam satu bulan Gak mungkin Gak mungkin Iya mungkin Tapi probabilitas Tapi risikonya juga tinggi banget Dari sekian banyak investor Mungkin kejadiannya Probabilitasnya hanya 0,000 Sekian persen Mungkin itu mukjizat Ya Mas Ido Iya Mukjizat apa ya lagunya ya Mau nyanyi lagi Iya Justru kadang Saking bersemangatnya Yang baru belajar saham itu Justru Wah ada peluang nih Overtrade justru Sehari bisa berkali-kali Terus menerus Karena mikirnya Semakin banyak gue bertransaksi Semakin banyak nih profit Yang didapat Padahal tidak semudah itu Ferguson katanya Ferguson Iya lama-lama lucu juga nih Mbak Jarrell nih ya Iya Oke 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 Oh jadi Jadi kalau misalnya kita berpikir secara Oh idealnya Trader baru tuh akan Lebih berhati-hati 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 Dan lain-lain Tapi ternyata pada faktanya Mereka justru lebih bersemangat Dan dinamis gitu ya Dalam berbelanja saham ini Betul Betul Jadi mungkin kadang Bisa bersikap gegabah gitu Tidak mempertimbangkan faktor resiko Hanya melihat Wah profitnya gede ya Sekali transaksi gini-gini gitu Apalagi kalau ngeliat rekomendasinya Dari influencer ya Ntar kejadian kayak itu lagi Jangan dong Jangan Lihat rekomendasinya Kepada lembaga-lembaga terpercaya Yang memang dia sudah Tersertifikasi Termasuk seperti Mbak Sheryl Makanya Tonton terus Seperti dimana Mbak Di Youtube Investasiku Jam 8.30 Setiap hari 8.30 WIB Di Youtube Investasiku Nah Tapi bicara ya Bicara soal investasi Kita kan Sering belajarnya tuh Sama orang-orang yang memang Udah ahli di bidangnya Dan juga yang sudah Lama sekali berselancar Di bidang investasi itu Terutama pasar modal Kita bicara konteksnya Pasar modal Yang salah satu Jadi acuan tuh selalu adalah Opa Warren Buffet ya Mbak Warren Buffet tuh Pernah bilang Kalau Kita tuh gak akan Pernah Bisa Atau Kita gak akan pernah khawatir Tentang sesuatu yang kita mengerti Artinya Kalau kita paham Untuk terjun dalam satu investasi Harusnya tuh kita gak khawatir gitu Kalau memang paham Kecuali nekat Kecuali nekat Selalu ada kecuali sih Untuk kata nekat By the way itu opanya siapa? Warren Buffet tuh Salah satu orang terkaya di dunia Oh wow Yang punya saham Berkshire Ada Dicek nanti ya Dia orang kaya banget deh pokoknya Kirain opanya siapa gitu Bukan dia punya saham banyak di Wall Street Oke oke Terus 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 Ya gitu Salah satunya itu Kita tuh gak akan bisa Kita tuh gak akan khawatir Intensinya gak akan khawatir Kalau misalnya kita mengerti sesuatu Tau sesuatu Betul Memahami Atau kalau yang masih pemula Gak mau pusing-pusing Dan gak mau panik Melihat indeks yang koreksi Satu persen lebih dalam satu hari Gak usah pusing-pusing Bisa beli obligasi Ya Bisa beli Sukuk Ya kebetulan Kita juga di investasiku Baru Merilis Sukuk Bank Syariah Indonesia Teman-teman yang mencari Instrumen investasi Syariah Bisa banget Diintip Lalu bisa juga Beli reksadana Itu karena Dana teman-teman Dikelola oleh Manager investasi Yang berlisensi Berpengalaman Sehingga Teman-teman juga bisa cek Returnnya Seperti apa Secara historical Jadi Gak usah pusing-pusing Melototin market Dari pagi sampai sore Biar kita-kita aja yang pusing Biar manajer investasinya Aja yang pusing Iya Sama analisnya yang pusing Sama analisnya Oke kita udah 5 menit Lepas dari penutupan perdagangan Hari ini YSG sudah ditutup Per 404 Di level 7186 Anto koreksi 80 poin 1% lebih Alias 1,11% Dengan transaksi 11,6 triliun Dilakukan sebanyak 1,2 juta kali 211 saham naik 350 turun 213 Stagnan Mbak Sheryl Kita lihat Untuk posisi penutupan hari ini Kira-kira besok akan Seperti apa nih Starting pointnya Oke Kita lihat Selama beberapa hari terakhir Kan yang menjadi Penopang indeks kan Sektor energi Sama sektor Bahan baku Tapi kalau kita lihat Dari pergerakan harga Dan sentimennya Sentimen dari Komoditas energi Rasanya sudah Gak cukup Menopang nih Udah jenuh beli Gitu ya Jadi kita lebih Suka Berselancar Fokus memilih Sektor-sektor Di bahan baku Saham-sahamnya Karena banyak pilihan Di sana Yang lagi trending Misalnya kayak Emas Timah Yang lagi mendekati Rekor all time high Gitu Untuk Nickel Kita lihat Hari ini Sudah berbalik arah Jadi kita fokus Ke dua Komoditas itu ya Saham-saham Yang terkait Sama Mas Dan Timah Kalau untuk IHSG nya sendiri Untuk besok Kita lihat Ini masih ada Ruang pelemahan Ya Meskipun Pelemahannya Sudah lebih terbatas Karena diperkirakan Besok transaksi Akan lebih sepi Ya Biasanya menjelang Melibur Hamin satu Hamin dua Sudah mulai ada Tanda-tanda sepi Dan pembalikan arah Gitu Nah kita lihat Untuk besok IHSG berpotensi Menguji support Level 7.150 Level bawahnya Untuk level Batas atasnya Di 7.200 Seperti itu Saham-sahamnya Yang bisa dicermati Saham-saham yang terkait Bahan baku Komoditas Timah Komoditas Emas Lalu juga Kita bisa Mahindari dulu Untuk sementara Saham-saham Teknologi Bagi teman-teman Yang mau invest Ini bisa juga Mencermati Saham-saham Big Banks Yang sudah Terkoreksi Lumayan dalam Dua hari terakhir ini Gitu Jangan beli Saham teknologi Terus Kalau mau beli Saham Untuk Tujuan jangkapan Jangkainnya boleh Untuk koleksi Saham-saham Perbankan Perbankan Yang lagi Murah-murah banget Itu Kalau misalnya kan Starlink baru Diluncurkan kemarin Kan nih Mbak ya Itu ada Sentimennya Gak sih Yang mempengaruhi pasar Kalau dari Tadi kan Tidak direkomend Teknologi mungkin Ya kan Kalau tadi kan Teknologi Belum disarankan nih Untuk Besok nih Gitu kan Nah kalau dengan Kejadian Atau Event kemarin itu Akan berpengaruh Panjang gak sih Mbak? Oke Kalau kita lihat Di kedatangannya Elon Musk kemarin Belum ada Suatu hal Yang positif Secara konkret Ya Gitu Lalu kita lihat Kalau di Bursa saham kita Hari ini Lebih dipengaruhi Sama Sentimen global Dan domestik Yang masih Kurang bagus nih Rilis data-datanya Gitu Justru saham-saham teknologi Pada koreksi ya Betul Jadi masih belum Dilirik dulu Gitu Jadi kalau market Sekarang kelihatannya Dalam beberapa Pekan terakhir ini Sukanya sama saham Bahan baku Sama energi Dua itu sih Difokusnya Sama big banks ya Kalau saat market Mulai rebound Biasanya big banks Yang pertama kali dulu nih Menguat Kayak yang terjadi di Senin Di kamis Dan hari Jumat kemarin Seperti itu Ini big banks Banks besar ya Maksudnya ya Iya Bukan Big banks yang dari Korea Itu lagi standal Tahu gak sih Sekarang apa Aku taunya Fantastic baby Fantastic baby Ih nantilah itu dibahas Itu benar-benar Di segmen lain Mind blowing banget Alright Jadi saham energi Dan komoditas Atau bahan baku Itu masih bisa Dilirik untuk trading Dalam jangka pendek ini Sementara kalau Mau investasi Jangka panjang Sepertinya menarik Untuk mengoleksi kembali Saham-saham perbankan Ya Mbak Sheryl ya Ih sudah ditutup laptopnya Ih padahal kita belum Suruh kemana-mana Ih belum selesai Kita masih ada setengah jam lagi Oh gitu Lanjut sampai ke sunset talk Oh Mbak Sheryl mau gantiin aku Oh Mbak Sheryl mau gantiin Pak Firman maksudnya Loh kan aku selalu Menemani beliau Menemani aja Gak musik Gak tidak menggantikan Cukup disini aja Satu sesi Mbak Sheryl tapi tau big bank Tau Lagunya tau 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 barusan di nyanyiin Tau membernya gak siapa aja Enggak gak kenal Tau kasus itu tau Belum tau juga Oh belum tau ya Makanya nanti nonton di detik sore ya Mbak Pasti dong Bisa dibahas Bisa Oke Seperti yang tadi di awal segmen Kita udah Kasih kisiki sini sama Mbak Sheryl Pertanyaan yang mau kita kasih adalah Quote of the day Dari Mbak Sheryl Berdasarkan Sentimen market hari Sentimen market hari ini Please Mbak Sheryl Apa ya Satu kalimat aja Mungkin nyambung ya Ke si opa Warren Buffet tadi ya Memang ketakutan itu datang dari ketidakpahaman Tapi bisa juga tidak takut karena nekat Jadi nekat itu bisa jadi hal positif kan? Sejauh itu bisa menghasilkan cuan Ya boleh saja Jadi orientasinya tetap Money, money, money Iya dong Kita lihat Seberapa konsisten Ya kan Bisa ditarik gak keuntungannya Kalau gak bisa ditarik ya Berarti kan nekatnya itu Enggak ini dong Gak papan nekat Kalau selagi itu Menguntungkan Ada potensi cuan ya Mbak ya Iya dan konsisten Tapi rasanya itu berbanding terbalik Jadi nekatnya yang konsisten tuh nekatnya ya Risiko ditanggung masing-masing ya guys Anyway terima kasih banyak Pak Sheryl sudah hadir kembali Sama-sama Besok kita hari terakhir untuk pekan ini Kita akan bertemu lagi ya Oke siap Tolong disiapkan quote of the day untuk tomorrow ya Mbak ya Nambah lagi nih PR gue kata dia Udah disuruh opening Suruh lagi quote of the day Lama-lama suruh nari nih gue disini Lama-lama gue disuruh gantiin mereka berdua disedih Waduh jangan dong Enggak lah nanti pokoknya kita Suruh-suruhan lagi besok ya Pasti dong Tapi jangan lupa hashtag kita Boleh di close sih Oke Gak cuma Hore-hore Belum Belum Jangan kemana-mana detikers Tetap di detik sore gitu Ayo jangan kemana-mana detikers Jangan kemana-mana detikers Tetap di Tetap di detik sore Gak cuma Hore-hore Ya you're still watching detik sore Gak cuma Hore-hore Oke sekarang kita sebelum kita masuk ke editorial review kita hari ini Mengenai apa atau agenda yang sudah dilakukan oleh Elon Musk kemarin di Bali Ya tentunya itu akan memberikan pengaruh ya Apakah itu pengaruhnya positif Dan pengaruhnya akan seberapa cepat berdampak pada kita Nanti kita akan bahas Tapi sebelumnya Kita mau bahas dulu Atau kita ketemu dulu nih ya Sama teman-teman dari MTMC Benar Kita akan bahas kondisi jalanan di Jakarta Iya Hari ini seperti apa Sore hari ini Karena lumayan agak telat nih Kenapa laporannya kok telat nih MTMC Galak banget Galak banget Takut banget Kita langsung bergabung ya Sama Brigadir Ovelia yang ada di lokasi Selamat sore Brigadir Ovelia Halo Apa kabar Brigadir Ovelia Iya halo Edo dan juga Maya di studio Apa kabar Dicuekin Puji Tuhan Shay Edo gimana Puji Tuhan baik katanya Alhamdulillah Alhamdulillah Soalnya kita udah lama gak ketemu Jadi pengen tau gitu loh Where have you been Brigadir Ovelia Sekarang lagi ada di Uki Cawang Jakarta Timur Tetap ya selama ini juga tetap di Uki Cawang ya Kemana-mana ya Brigadir Ovelia ya Sambil menentikan laporan Kalau gak di itu Apa namanya tuh yang deket Kalibata ITC Oh ITC Iya Oke kita sudah tidak sabar banget Untuk menantikan laporan dari Uki Seperti apa kondisi jalanan di Jakarta sore hari ini Menjelang akhir weekend lainnya yang cukup panjang Kita saksikan langsung laporan dari Brigadir Ovelia Silahkan Baik betul sekali Edo dan juga Maya Saat ini saya sedang berada di kawasan Cawang Jakarta Timur Dimana situasi arus lintas Nampaknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan Baik itu dari era Semanggi yang akan mengarah ke arah masuk tol Cikampek Maupun yang akan mengarah ke arah Jagorawi Nampaknya saat ini sudah terlihat adanya peningkatan Sehingga adanya perlambatan kecepatan terjadi di kawasan ini Kecepatan kendaraan yang normalnya masih bisa ditempu dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam Namun saat ini hanya berkisar kurang lebih 25 km per jam Beberapa kendaraan dengan flat nomor dalam ibu kota maupun luar Jakarta Saat ini juga sudah terlihat mengarah ke arah masuk tol Cikampek Maupun yang akan mengarah masuk tol Jagorawi dari arah Pulau Gadung atau Pulau Apagading Yang akan mengarah ke arah Jagorawi atau Bogor Nampak saat ini sudah terlihat adanya peningkatan Namun kami himbau juga bagi para pengendara Karena disini sudah memasuki pemberlakuan sistem ganjil genap ibu kota Jakarta Yang dimana kendaraan-kendaraan akhir ganjil sesuai tanggal hari ini Tanggal ganjil oleh karena itu kendaraan yang berplat akhir ganjil yang kami izinkan melintas Namun apabila tidak menggunakan kendaraan yang berplat akhir ganjil Akan diberhentikan oleh petugas kami yang sudah berjaga di lapangan Dan di kawasan ini juga kami himbau bagi para pengendara untuk pastikan Anda senantiasa menjaga jarak aman kendaraan Anda Dan jangan berhenti di sembaran tempat Karena tentunya itu dapat mengganggu arus solintas di kawasan ini Dan kami juga menginformasikan bagi para pengendara Yang selalu melawan arus untuk kawasan ini Tentunya pelanggaran ini kami ingatkan tertuang dalam pasal 287 Bisa dikenakan sanksi berpakurungan 2 bulan serta denda maksimal 500 ribu rupiah Dan untuk arah dari arah Pulau Gadung yang akan mengarah ke arah MT Hariono Nampak saat ini juga terlihat ramai dan lancar Dan kami prediksikan peningkatan volume kendaraan akan terus meningkat hingga pukul 8 atau 9 malam nanti Dan kami ingatkan juga bagi para pengendara untuk senantiasa menggunakan helm bersetandar SNI Apabila ini menggunakan helm bersetandar SNI bisa dikenakan sanksi dengan kurungan 1 bulan dan denda 250 ribu rupiah Detikers tetap tertip dalam berlalu lintas bukan karena kita takut untuk ditilang Tapi karena kita harus selamat sampai di tujuan Demikian Brigadir Ovelia melaporkan langsung terkait kondisi arus soal lintas di kawasan Jakarta Timur, Cawang, Jakarta Timur Kita kembali ke rekan-rekan di studio silahkan Edo dan Mai, salam presisi Salam presisi Terima kasih Brigadir Ovelia sudah melaporkan dari Uki, Cawang, Jakarta Timur Terima kasih untuk laporan dan juga kuatnya Janganlah tertip karena takut ditilang tetapi karena takut dimarahin pacar Bukan, itu menjaga keselamatan Menjaga keselamatan ya Terima kasih Brigadir Ovelia, ketemu lagi nanti di segmen 2 Bye Terima kasih Edo Mai Wah itu adalah sebuah quote yang bisa kita gunakan di segala suasana kayaknya The Tickers ya Karena? Ya karena masuk gitu, jadi jangan melakukan sesuatu Cuma gara-gara takut, takut satu hal gitu, ngerti gak sih maksudnya Tuh sama kayak provider-provider operator Oh lagi pada khawatir ya Sinyal internet kita disini juga Lagipada gonjong-ganjing Jangan khawatir kalau alasannya belum tentu Takut banget gue ngomongnya Langsung aja guys, kita udah kedatangan Mas Fitra Ramadhani Redaktur pelaksanaan dari Detik Ine Apa kabar Mas? Baik Baik kemarin datang ke Bali juga peluncuran? Gak, gantian apa yang lain Oh gantian, udah pernah? Ada tapi? Ada gak Detik Ine yang datang ke starting? Gak ada Ganti sama teman-teman Detik Bali Sama Detik Bali ya Yang punya wilayah, silahkan Tapi kalau dari Detik Ine sendiri tuh rame gak sih Mas yang membaca? Rame, rame dan udah mantau dari sejak dia Datang Dari sebelum datang malah Mulai sejak, oh ini udah lulus uji laik operasi gitu Oh ini kayaknya udah mau siap-siap nih Ada acara di Bali Oh Elan Mas datang ke Bali ya udah lah Dari situ rame terus sampai sekarang Kalau ada gak komentar-komentar netizen mengenai hal ini Ada yang diinget gak? Ada, mereka penasaran gitu Kayak penasaran Terus kan sempat rame juga Ada yang sempat pake di Bandung sebelum acara peresmian yang di Ya udah ada yang beli kan Sebelum peresmian itu sudah sempat rame di Twitter juga kan Ya jadi orang kayak Emang udah ya Oh udah ngasih review gitu ya orang-orangnya Jadi kan orang kayak nanya Terus juga Ya biasanya kan pasti orang pada penasaran Hargal lah, kualitas lah gitu-gitu kan jadi kayak rame di Twitter juga kan Nah sekarang kan udah di launching nih secara resmi sama orangnya langsung Itu surprisingly gak sih dia datang tiba-tiba ternyata dia datang ngeluncirin Starlink gitu Atau memang jauh-jauh hari sudah ditebak kedatangan beliau? Datang lah karena kan itu satu forumnya banyak agenda ya itu ada acara besarnya juga kan Ada World Water Forum Iya Jadi dia gak cuma semata-mata datang karena urusan Starlink doang Tapi dia kan ada di conference juga Agenda lainnya Ada agenda juga gitu kan Bener mas Cuma yang gue tangkap adalah beliau datang ke World Water Forum Karena pas lagi ada di Bali aja gitu ngelusin Starlink Jadi kayak Mumpung ya Mumpung ya Mumpung ya udah lah Sekalian promosiin Starlink gua gitu Depan orang-orang penting nih Boleh juga kali Tapi ini ya Tidak terlalu mengejutkan ya kedatangannya pada akhirnya ke Bali ya Iya karena Udah sempet di omongin dari beberapa waktu lah bahwa Alan Moss mau datang lagi kesini terus Starlink juga Sudah semakin digembar-gembarkan kayak Oh ini tinggal nunggu momen kapan si Alan Moss akan datang lagi kesini gitu Nah dari sebelum si Starlink ini di launching atau di resmikan gitu di Indonesia kan udah ada yang beli gitu kan ya masnya udah ada yang menggunakan gitu Sejauh ini kalau dari yang pantauan detik ini sudah ada review-review positif atau negatif atau seperti apa nih respon dari masyarakat? Nah sebenernya gini kalau kita ngeliat ada dua sisi ada orang ada kelompok yang ada yang pro dan kontra ya Terhadap-hadap keberadaan Starlink kita ngeliatnya dari awalnya narasi awal ketika Starlink ini dihadirkan itu kan untuk menambal ketiadaan akses internet di lokasi terpencil di Indonesia gitu kan Karena dia internet satelit berbeda dengan internet yang berbasis daratan seperti seluler gitu-gitu aja dari satelit Jadi harapannya bisa mengisi ruang-ruang yang blank pot di Indonesia gitu Tapi terus kemudian kan kemarin pengguna pertamanya malah orang Bandung gitu kan Apakah misi utamanya tercapai atau tidak atau justru malah melenceng dari itu itu juga jadi pertanyaan orang gitu kan Kalau akhirnya yang pakai di kota gede juga ngapain gitu karena tuh orang harapannya ini bisa ngisi di tempat-tempat yang kosong tadi itu gitu Orang-orang yang di daerah terpencil atau mungkin yang ada kebutuhan mungkin dikerja surveyor atau apa yang di belusukan ke pedalaman mana gitu atau enggak yang di kapal laut gitu Jadi hal-hal kayak gitu yang sebenarnya menjadi hal yang pertama kali tawakan sebenarnya oleh Starling Residential di daerah yang susah sinyal Terus juga buat orang yang emang non-badan dia emang mesti menjelajah dan harus dapat akses internet terus dimanapun dia berada sama di kapal gitu Itu sih yang jadi awalnya itu tapi terus kemudian ketika udah mulai dijual terus orang juga mulai ini siapa yang pakai ini pertama nih boleh dipakai di mana nih kayak gitu-gitu Orang juga kayak nunggu ini sebenarnya boleh nggak sih dipakai di kota gitu terus akhirnya kayak gitu-gitu yang jadi diskusi di apa di publik ya terhadap Ternyata bisa kan tapi dipakai di kota bisa tapi terus kemudian akhirnya orang-orang juga berkaca pada perbandingan harga dong setelah itu kan Kayak misalnya si Starling dia dijual di paketan minimal tuh untuk yang residential aja yang paket rumahan itu dia 750 ribu sebulan Itu lumayan mahal kalau dibandingkan provider lain yang existing di kota Belum lagi beli hardware-nya ya Nah hardware-nya itu dijual 7 juta lebih Lagi diskonnya gara-gara 40% ya diskonnya Jadi tinggal 4, tapi katanya cuma Belinya dimana tuh bisa kalau diskon? Dia langsung di starling.com.id Dia udah langsung jualan di website-nya terus ada ongkir segala terus ada setting-setting segala macam Orang yang beli Starling dapet parabolanya, eh nggak parabolanya bentuknya kotak ya Parabolanya terus dapet router wifi, kabel buat nyambungin dia ke atap gitu kan sama colokan listrik udah gitu aja Terus itu yang didapetin orang terus akhirnya terus kemudian orang Ya mungkin konsumen akan berpikiran soal perbandingan harga kan lebih murah mana gitu Kalau misalnya dengan gue mesti beli hardware-nya dulu segitu 7 komaan terus dengan bulanannya 7,5 gitu kan Terus dibandingin dengan yang existing Orang pasti oh ini koknya lebih untungnya existing gitu untuk yang di kota besar ya Makanya orang pada bilang ya kecuali mendingan kita ada di daerah yang memang susah sinyal banget gitu Karena kalau dilihat dari harga-harganya juga kan itu variatif ya mas ya Dan paket-paketan juga kan ada yang untuk residential itu Kemudian ada yang kalau moving pakai van yang mobile Kemudian ada yang di kapal gitu kan yang untuk di laut gitu Nah kalau dilihat dari itu, itu artinya kalau misalnya kita berbicara mengenai persaingannya begitu ya Dari harga kemudian kualitasnya dan peruntukannya Ini dengan provider-provider di Indonesia prospeknya akan seperti apa nih mas? Kalau kita sih ngeliatnya jadi agak walaupun mungkin dari pemerintah bilang ini gak head-to-head kok Karena beda tipe satelit kan Kalau Starlink itu kan bilangnya Leo ya, low orbit ya Jadi agak rendah ya Sedangkan kalau misalnya satelit lain kayak Satria itu kan dia lebih tinggi, Geo di atas gitu Tapi tetep aja kalau kita melihat dari sisi usernya Usernya kan user jadi, gue jadi ada pilihan ini, ada pilihan ini Dan penyedianya kan akhirnya jadi berkompetisi kan dengan yang existing Karena kan walaupun beda tipe, layanan pada akhirnya kan layanannya adalah akses internet Walaupun yang satu pakai satelit, yang satu pakai kabel, yang satu pakai fiber optic Ujung-ujung adalah Dan tidak dibatasi juga kan siapa yang bisa pakai Iya, itu yang mungkin jadi bedanya kayak kita tahu sebenarnya bahwa Indonesia sendiri sudah punya Satria 1 gitu Yang tadinya digadang-gadang sebagai satelit untuk menyediakan akses internet di daerah-daerah terpencil Jauh-jauh dibawa ke Florida Jauh-jauh dengan digadang-gadang satelit internet terbesar di Asia 150 Gbps dengan teknologi tercanggih, very high throughput satellite gitu kan Dan itu udah disiapin untuk 27 ribu titik di seluruh Indonesia Yang untuk membantu pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat Pendidikan, kesehatan gitu kan, hankam, pemda gitu kan Tapi terus kayak misalnya tiba-tiba sekarang ada Starlink terus Kemenkes juga mau memakain untuk kesehatan lah Terus Satria 1-nya buat apa gitu kan udah nyerbangin Satria 1 gitu terus jadi ada ini kan Apakah ini adalah salah satu upaya diplomasi pemerintah untuk bisa menggandeng atau menggayat Elon Musk Untuk bisa masuk dengan perusahaan yang lain Yang mana yang selama ini kita tahu the one and only Tesla harus masuk yaitu mobil listrik gitu mas Ya bisa dilihat seperti itu sih karena ini bagian dari diplomasi mungkin ya Kita ngeliat banyak-banyak hal kayak namanya diplomasi kan mungkin ada beberapa requirement yang diminta dari kedua sisi Mungkin dari sisi Amerikanya minta apa, dari sisi Indonesia butuh apa gitu-gitu Yang mungkin jadi bahasan di level elit lah antara pemerintah atau nggak antara pihak yang berkeningan dengan ini Dengan pihak Tesla, Elon Musk atau mungkin pihak Amerika lainnya gitu ya Karena Starlinknya sendiri masuk ke Indonesia tuh dia pabriknya nggak di Indonesia kan? Enggak, bahkan ini yang juga jadi kritikan beberapa pakar juga Bahkan Pak Menterinya juga bilang belum ada kantornya, belum bayar pajak Iya, iya Tapi kok udah langsung jualan aja nih gitu kan Nah itu yang sebenarnya harus di... Disambut Menteri lagi datang orangnya Iya disambut Menteri juga ada gitu Nah jadi itu yang harus di ini juga nih, yang harus di kritisi juga nih Apa... Kita coba ngeliatnya gini, apakah ini bisa menci... Apakah bisa terjadi sebuah... Apa namanya equal playing field buat semua operator yang ada di Indonesia gitu Jangan sampai muncul kesan, ini yang satu ini dia anak emaskan gitu kan Belum ada kantor, belum ada pajak, udah bisa jualan gitu kan Jadi itu yang harus tetap di kritisi nih Kapan nih buka kantornya gitu Itu yang harus... Itu ditanyain belum mas sama Pak Menteri? Udah Apa jawaban Pak Menteri? Kita dorong terus bilang gitu Kapan buka kantornya terus, kapan bayar pajaknya gitu-gitu kan Jadi orang-orang pasti akan nanya Karena masalahnya gini Ada satu hal lagi loh yang jadi kritikan juga Data, keamanan data, data orang Indonesia gitu kan Kalau... Jadi... Untuk Starlink itu kan dia butuh NOC ya Network Operation Center Jadi dia bedanya sama yang seluruh itu dia Ada Network Operation Center Ada satelitnya Terus ada user Dimana pun lu berada gitu kan Nah... NOC nya belum ada di Indonesia gitu Dan kan terus dia akan melayani lalu lintas data Katakanlah Kalau misalnya dipakai untuk kesehatan kan berarti mungkin Data pasien lah, data apa gitu kan Ini datanya keluar dulu gitu Ini gimana gitu Itu yang sebenarnya jadi concern juga Bagi beberapa pakar keamanan data gitu ya Ini kecuali emang udah ada di Indonesia Jadi data orang Indonesia ya di Indonesia aja Kalau misalnya mau dipakai ada di situ gitu Jadi... Itu yang didorong Kapan nih bikin... NOC di Indonesia nih Starlink Dengan gateway nya juga gateway Indonesia gitu Jadi data kita tuh gak keluar-keluar dulu lah kemana gitu Itu yang jadi concern juga tuh Jadi pada akhirnya sudut pandang yang datang orang suspicious gitu ya Kenapa... Elon... Karena barangnya milik Elon Musk Seolah-olah jadi sesuatu yang... Wah begitu disambutnya gitu Nah itu makanya orang kita juga FOMO gitu sih ya Iya 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 Teman saya bahkan ada yang sampai bela-belain tiba-tiba terbang ke Bali mas Biar bisa ngeliat Elon Musk gitu Oh iya... Aku pikir beli tarinya Enggak...enggak... Ngeliat Elon Musk nya Beli di konten-in gitu ya Beli di konten dan unboxing Eh tapi ngomong-ngomong ini kecepatannya speednya tuh average gak sih mas sama speed yang biasa ada di Indonesia gitu Iya perbandingannya Dia tuh klaimnya di... Sekarang itu di 100 sampai di 250 Mbps klaimnya Tapi lumrahnya ketika semakin banyak yang orang yang pakai pasti rame dan akan turun biasanya gitu kan Tapi kemarin juga sempet jadi pertanyaan ngelag tuh pas lagi acara Itu... Di Bali Persemian di Bali tuh Sempet ngelag juga Terus kehalang sama GWK kali Oh iya itu ada... Tentang ini ya internet satelit ada kelebihan dan kekurangan Kelebihannya kalau dia satelit Leo tuh kan dia karena dia low orbit dia latensinya lebih rendah Jadi kecepatan data bisa diklaim bisa lebih oke gitu ya Tapi masalahnya kondisi cuaca nih gitu Oh itu lalu juga ya Nah dia sih ngeklaimnya untuk cuaca yang secara umum cuaca ya maksudnya badai gitu-gitu dia kuat nih Tapi masalahnya ada badai matahari gitu yang kejadian Kemarin tuh cuman agak-agak oleng tuh katanya Ternyata waktu ada badai matahari Jadi satelit-satelit Leo agak-agak oleng lah Tapi masih tahan katanya masih kuat gitu Tapi terus kemudian juga gimana kita naro satelitnya di... Piringannya di rumah gak boleh kehalangan pohon Harus clear gitu Jadi beneran taruh di genteng yang gak kehalangan apa-apa Sebenernya jadi komplainan juga buat para pakar astronomi tuh bilangnya ini Polusi astronomi katanya Karena... Kenapa? Jadi ngeganggu Jadi wah bintang nih Tanya eh setelit tarling lagi gitu Waktu itu pernah loh Iya waktu itu pernah Ingat gak waktu Kalau gak salah nyepi tahun kemarin ya di Bali Terus yang lagi gelap tuh tiba-tiba ada yang lewat gitu Orang heboh gitu Iya apaan tuh lewat wanya Itu tarling lewat Karena ketika starling makin gede Ya makin banyak satelitnya Makin banyak Dan menghalangi Iya Jadi kayak Beberapa kedua-dua planet Menghalangi antariksa ya Iya Ini kayak banyak banget Jadi dia kan modelnya emang satelit internet yang jumlahnya banyak banget masif gitu kan Dia udah berapa... Banyak sudah satelit di batasan itu yang gitu tuh Mungkin keberadaan starling bisa di berantah sama Star Lord Eh tapi ini Kalau ngomongin FOMO ya tadi ya Ini mungkin bukan FOMO ya tapi emang untuk keperluan mungkin FOMO pake Starling Iya FOMO pake Starling Ternyata ada sekolah di Gresik Jawa Timur juga sudah menggunakan Starling nih Buat internet siswa Buat internet siswa Buat internet siswa nih ada sekolah bernama Shai Shifawul Kulub atau SQ Atau Ski Kalau dalam bahasa Indonesia ini di Gresik Jawa Timur Ini sudah menjajal Starling Jadi ada videonya nih dia kayak bikin unboxingnya gitu kan ya Bikin videonya Starling dipake mabar ya Iya lagi Tadi mau bilang juga bahkan Mudah-mudahan gak dipake buat guru-gurunya main Facebook ya Iya 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 Tapi ada yang jawab juga sini Kalau misalnya 40 Mbps Latency 80ms Kayaknya nabrak frekuensi lain mungkin gitu ya Ada potensi kesitu kan Ada Karena itu tadi Karena misalnya di daerah tersebut kayak Lu bandingin misalnya lu pake Starling di hutan yang gak ada siapa-siapa Kecuali hewan-hewan dan lu dan satelit lu gitu Lu gak ada hambatan apa-apa Satu-satunya kita yang pake gitu Iya the one and only Terus kemudian Satu lagi lu ada di kota besar Dimana disitu udah ada aneka jaringan udah ada disitu Fibrotik udah ada disitu Oh sinyal segala macam disitu Jadi kayak lalu lintas persinyalannya udah rame gitu Itu pasti akan beda gitu That's why mungkin dia orientasinya digunakan di Wilayah-wilayah terpencil ya Iya betul karena emang kalo dari ininya juga dari Apa namanya Dari iklan-iklannya Starling juga sebenernya sering banget Dia tuh kayak nampilin kayak orang yang Dia tuh jauh dimana-mana dan terus dia dapet Terbantu dengan akses internet ketika dia pake Starling Dia lagi adventure kemana lah gitu Kalo lu kalo liat-liat iklannya gitu dia lagi ada di Belakangnya gunung-gunung apalah di Eropa sana gitu Jadi kayak dia tuh bisa dapet akses internet anywhere Dia berada di belahan bumi gitu Itu yang sebenernya jadi jualan dia Pun ketika misalnya residential itu emang residential Emang dia tuh di luar negeri kan kayak bisa jauh-jauh Katakan lu di Australia tuh kayak peternakan tuh Satu rumah sama satu rumah lain jauh banget gitu kan Itu kayak ya disitulah kehadiran itu yang relevan gitu Menurut gue berarti ini Starling cocok dipake sama orang Batak Di Sumatera Utara sana Karena rumahnya jauh-jauh di gunung-gunung kan Jadi gampang tuh dipake Papua juga gitu Papua juga bisa Iya bener di Papua Yang udah misalnya Iya wilayah pegunungan Iya wilayah pegunungan Lu mau masang BTS juga di Uber sama KKB gitu kan Ya ampun Jadi keberadaan itu mungkin akan nguntungin juga gitu Tapi ada investasi Ini gak mas? Investasi pemerintah dan Starling gitu Misalnya kayak pemerintah mengadakan Pembelian sejumlah Starling Kerja sama gitu Disebar ke beberapa wilayah gitu Untuk membantu internet di daerah So far sebelum ya Lebih kayak Lebih kayak kemarin tuh kayak baru Starling secara resmi dinyatakan beroperasi di Indonesia Terus kemudian juga Masih banyak yang harus dilengkapi oleh Starling Kalau dia secara infrastruktur teknologi ya udah ready udah Lalu itu udah tinggal dihubungin ke pengguna gitu Tapi masalahnya Kayak terkait dari korporasi sama aspek ininya kan Legalitas oke dia udah lulus Uji like operasinya udah lulus gitu kan Tinggal terus kemudian kayak misalnya tadi Kantor-kantor dimana? Orang kalau misalnya ada masalah Customer service-nya kemana gitu? Dia kan jauh-jauh Itu belum jelas ya Itu yang harus clear gitu kan Terus kemudian Hal-hal kayak gitu lah yang terkait dengan after sales nanti gimana Itu yang nanti mesti di clear kan gitu ke depannya Berarti yang bisa dibilang yang baru beli sekarang nih yang FOMO dan yang fansnya Elon Mas ya? Iya kayaknya gitu ya Karena emang udah bisa beli langsung di website-nya kan Tinggal pesen terus posinya di mana Karena dari website-nya emang dia udah Seluruh wilayah Indonesia udah bisa terlayani sama dia gitu Tapi ini Indonesia bukan yang pertama kan? Di negara lain udah ada kan? Menggunakan ini Udah kayak ibaratnya ya Eropa, Australia Udah lah Amerika apalagi gitu Jadi udah di banyak tempat lah Tapi Starling masuk ke sini tidak bawa investasi berarti kan hitungannya Karena dia jual barang aja Untuk Starling-nya Iya Apa udah ada kemungkinan Starling akan buka kantor Kemudian menciptakan lapangan kerja? Itu ya harapannya Kalau kantor secara hukum ada Ada namanya PT Starling seharusnya Indonesia Alamatnya pun ada di BIJ ya Tapi kita belum ngecek bentuk kantor bener apa Ntar kita main sel aja Terus Tapi kan Kalau kita ngomongin Elon Musk Kita nggak cuma Elon Musk tuh tidak cuma Starling gitu kan Iya ya Ngomongin Elon Musk tuh ada banyak gitu Mainannya dia gitu Jadi kayak Ketika orang berhubungan Siapapun berhubungan sama Elon Musk tuh kayak Banyak hal gitu Jadi nggak cuma Starling-nya aja Tapi pasti akan dikaitin sama segala macem gitu Karena kan tuh Kalau dari Indonesia urusan sama Elon Musk Nggak cuma Starling Ada peluncuran roket juga Pakai roketnya Space Egg dia Jadi kan banyak hal yang Yang Membuat dari sisi Indonesia juga berhubungan sama Elon Musk Dalam beberapa hal termasuk juga Pengennya kayak Tesla segala macem Itu kan yang jadi Jadi keinginan dari sejumlah pihak juga kan di Indonesia Nah itu Mas yang Paling menarik tuh Karena Indonesia kan Sangat Getol nih untuk ngajak Tesla Untuk investasi di Industri EV kan Di Indonesia Dalam beberapa Waktu terakhir kan Kita kayaknya sangat Dekat gitu Dengan produk-produknya Elon Musk Terus Starling Terus kita ngeluncurin satelit Pake roketnya SpaceX Apalagi tuh Produk-produk yang lain Untung sekarang udah nggak pakai Paypal Tapi udah nggak di Elon Musk Dijual Jadi ada banyak Sepertinya ini bisa jadi bagian juga dari diplomasi Berarti ya Kemarin juga sempat ditanyain langsung sama Mas Elon kan Tensilah gimana Nah dia jawabannya diplomatis sih Hari ini saya ngomongin Starling dulu ya Biasa lebih bisnis gitu kan Tetep bisa jadi berita sih Walaupun dia cuma jawab gitu Tapi provider-provider dalam negeri udah ada komentar belum? Ya mereka sih dari asosiasi ya Kita menghubungi sejumlah asosiasi Terkait layanan internet gitu kan Dari mereka sih harapannya Dari pemerintahnya juga memberikan Inilah apa Ruang yang adil itu Equal playing field itu Buat semua pemain gitu Terus juga Mereka sangat berharap Starling sebagai pemain baru ini Komplai sama semua aturan yang ada di Indonesia Regulasinya Terus juga Persyaratan ini itunya Yang harus juga dipenuhi Biar sama dong Gitu Kita udah Memenuhi ini semua nih Ini ada pemain baru Sama dong Itu harapannya yang Dan menurut gue itu sangat fair sih Karena kan Intinya Kalau kompetisi itu mau fair Ya berarti semua Playing field nya sama Harus setara Itu sih yang jadi harapan Sisanya ya tinggal masyarakat yang Tinggal masyarakat Karena kan in the end Tujuannya kalau Punya niat mulia menyediakan akses internet Untuk masyarakat Ya udah itu yang jadi Yang jadi pegangannya Pegangannya gitu Karena nanti Masyarakat tuh Akan memilih Mana layanan yang paling cocok Buat dia gitu Misalnya dari segi harga Dari segi jaringan Terus juga dari Mungkin saling berkomparasi antara satu paket Dan paket lain Pasti orang juga akan milih Oh gue Gue sukanya gaming Gue sukanya paket ini Gue kebutuhannya Gue sangat mobile kemana-mana Berarti gue butuhnya Jadi hal-hal itu yang akan jadi Ketika konsumen punya lebih banyak pilihan Tentu itu akan baik Buat si konsumen kan Tapi terus kemudian Gimana para penyedia jasa layanan internet ini Mereka sendiri Bisa berkompetisi secara fair Itu sih yang jadi harapannya Tapi kalo ngeliat emang Harga-harga paketnya Dia tuh lengkap banget ya Dia paketnya dari yang Bener-bener dari yang reguler banget Yang 700 ribuan itu Sampai yang Paket kapal Iya paket kapal sih Kemudian gue menarik Kayak misalnya kan Ya kita kan tahu sendiri Kalo misalnya kapal Apalagi udah ke lepas laut itu kan Beneran sangat bergantung sama BTS yang Ilang udah Iya kalo ada BTS yang di pinggir pantai itu Mereka sangat terbantu banget kan Karena mereka udah di tengah laut Jadi Keberadaan star ini akan sangat membantu Di beberapa case seperti itu Kayak misalnya lepas laut Atau pedaleman Tapi terus kemudian Di kota sebenernya Masyarakat konsumen punya banyak pilihan banget Dari Dari existing operator Seluler Dan penyedia jasa internet lain Yang Yang ada di kota Berapa aja Itu yang Yang sebenernya jadi Jadi Apa namanya Competitive advantage Buat Buat si user ya Jadi kalian mau pake yang mana gitu Orang kan jadi banyak pilihan gitu Oke Gue mau merekomendasikan starling ini Ke satu orang Iya betul Ke Burma Buat nyari Dragon Ball Karena kan dia harus kemana-mana kan Jadi Semua medan bisa dilalui Kalo pake starling Iya Semoga sukses ya dong Kalo udah kumpul tujuh Muntah apa lo Gue nitip satu deh Oke Terima kasih banyak Mas Fitra Sudah bergabung bersama Detik Sore Lagi dan lagi ya Semoga nanti nextnya Mungkin nanti secara infrastruktur Nanti Starling ini Kantornya ada Kemudian nanti ada Topik menarik lagi Yang bisa kita bahas Dari Detik Sore Kita main ke kantor langsung ya Atau main ke kantor Kalo kita tunggu yang panas-panas setelah ini Nanti Dari Starling ke beradaan Starling Oke Detik kerjaan kemana-mana Kita habis ini Masih punya segmen lainnya Terutama Kita punya segmen Indonesia Detik ini Kita akan ngobrolin adalah Soal Proyektol Jogja Solo Yang menelan Sejumlah Atau melewati sejumlah makam Iya Kita hadirkan saat lagi Jangan di mana-mana Tetap di Detik Sore Gak cuman Wari-wari Apa sih ini Misah-misuh Misah-misuh Bener gak? Misuh-misuh Itu ada di KBBI gak? Ada kayaknya Itu bener? Misah-misuh deh Bukan misuh-misuh Warawiri ya Beda Wirawiri Nah itu Jadi kita tiba-tiba Membahas Pergeseran makna Dari sebuah kata nih Detikers ya Oh misuh-misuh Tapi gak ada Sebenernya gak ada frase Misuh-misuh tuh gak ada Sebenernya Cuma satu doang Misuh Ini ya Apa kayak Ngedumel gitu ya Ngedumel Kok jadi Jowo Jowo Bisan Karena kita mau Jowo Bisan Bisan pas Sunda ya Aduh Sorry banget nih Kita orang Batak Soalnya jadi agak kurang Pengetahuannya Tapi gak apa-apa lah ya Kita hari ini Soalnya mau ngobrol sama Detik Jateng Kan Oke Di Jateng ini Ada proyek Infrastruktur Strategis Nasional Yang saat ini dibangun Yaitu Jalan Tol Jogja Solo Yang Menjadi perdebatan Di balik pembangunan yang Proyek strategis ini adalah Tol ini katanya akan melewati Makam-makam Tempat-tempat sakral ya Ada 600 makam bahkan katanya Dan kalau misalnya kita bicara sedikit Soal Tol Jogja Solonya Tol Jogja Solo ini adalah Proyek yang sudah lama digadang-gadang Bahkan dari dulu Gue masih di lapangan tuh Mengawal proyek ini kayak Monumental sekali Karena akhirnya Jogja mau dibangun Solo Karena yang kita tahu Jogja tuh Gak mau dibangun Solo Kok dibangun Solo? Dibangun Tol Dibangun Tol Dibangun Solo tuh gimana konsepnya Jogja gak mau dibangun Tol gitu Biarkanlah Jogja seperti itu Seistimewa itu Tapi ternyata mau Dibangun Jalan Tol Dibangun Jalan Tol Jalan Tol yang Pak Dapet diskon gak? Ya Jadi Kalau Jogja Solo ini kan Soalnya strategis banget Dia terbentang Kalau gak salah itu hampir 200 km gitu Dan ini menyambungkan Joglo Semar Jadi kayak Antara Jogja Surakarta Atau Solo Dan juga Semarang Itu disambungkan nih Antara Oleh si Tol Jogja Solo ini Nah kira-kira dengan Dilewatinya 600 makam untuk Membangun proyek Tol Jogja Solo ini Seperti apa saat ini Progres pembangunannya Karena yang diketahui Tol ini sebenarnya sudah cukup lama Dibangunnya Kira-kira seperti apa Progresnya kita akan ngobrol-ngobrol Sama Mas Ravik Dari Detik Jawa Tengah Alias Detik Jateng Selamat sore Mas Ravik Halo Mas Ravik Selamat sore Mas Edo Mbak May Apa kabar nih? Sehat? Baik Apa kabar Mas Ravik? Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Udah jadi pakas rambut belum Mas Ravik? Belum jadi Tidak jadi nih Tidak jadi Bukan belum jadi Tapi tidak mau Tidak mau Soalnya kekuatannya disitu Kayak Samson ya Iya Samson ya Kesaktiannya Oke Ini tadi kita sudah Bridging gitu ya Lumayan panjang Kita bridgingnya Dari awal acara Bahkan ini juga Karena salah satu hal yang memang Yang jadi sorotan masyarakat begitu ya Bahwa ternyata ada 600 makam nih yang tanda kutip harus dikorbankan mengenai proyek tol Jogja Solo ini Tapi kalau kita boleh apa ya Mas flashback sedikit sebenarnya proyek tol Jogja Solo ini sudah dari kapan dan pelaksanaannya apakah sudah berlangsung atau sudah berapa lama ini proses dari pembangunan atau proyek tol Jogja Solo ini? Kalau rencana itu sudah sangat lama ya Mbak ya karena memang jalur Solo Jogja terutama Jogja Solo atau Solo Jogja ini kan cukup strategis menghubungkan dua kota besar yang dulu pernah jadi ibu kota negara kan Dulu kan kerajaan sama-sama kerajaan Solo, kerajaan Jogja yang kebetulan lokasinya cukup dekat dan apa ya sekarang jalannya sebenarnya jalan artenya besar Mas untuk Solo Jogja itu Cuma traffic lightnya juga banyak sekali Ada yang menghitung antara yang di Klaten aja ya di Klaten dari apa namanya di jalan Solo Jogja yang berada di Klaten ini traffic lightnya ada 30an Coba bayangkan kalau setiap kendaraan berhenti 2 menit aja butuh 1 jam sendiri untuk melintasi traffic light gitu Ini agak unik ya, medannya justru yang menantang adalah traffic lightnya Traffic light, bener Karena banyak persimpangan kali ya Sumber kemacetannya disitu Sumber kemacetan, sumber lamanya perjalanan itu memang di traffic light itu Makanya dengan jalan tol ini bisa benar-benar memangkas waktu yang sangat apa namanya Signifikan ya Mas Berapa perbandingannya cukup-cukup ini cukup-cukup banyak apalagi sebenarnya enaknya tol di Klaten ini Klaten kan menghubungnya antara Solo dengan Jogja ini Klaten ini kan konturnya yang lurus yang enggak banyak harus apa namanya membelah gunung atau menimbun lembah gitu-gitu kan Cuman ya memang ada beberapa uniknya karena ya rata-rata tanahnya itu adalah tanah produktif Ada banyak permukiman, ada juga apa namanya situs-situs perubah kalah Klaten itu punya banyak situs perubah kalah kan Karena itu merupakan desa kuno sejak abad ke 7 kan kalau Klaten itu Dan ternyata juga makam juga cukup banyak yang harus terlintas Kalau warga gitu kan kasih ganti rugi udah selesai Tapi kalau makam itu kadang-kadang ada apa ya semacam nilai Ada kepercayaan segala macam yang memang harus ada pendekatannya lebih Lebih apa namanya harus lebih hati-hati kan Nah untuk pemindahan makam sendiri mas apakah ini sudah berlangsung Atau bagaimana respon dari masyarakat terkait dengan pemindahan makam ini Apakah masyarakat kemudian setelah menerima ganti rugi Kemudian oke akan istilahnya ikut membantu mendukung gitu proyek ini Dan kemudian apakah proses pemindahan makamnya ini sudah berjalan Sudah ada beberapa makam yang sudah dipindahkan sudah ada beberapa TPU yang dipindahkan Cuman yang terakhir ini memang yang paling besar Paling besar ada 600 jenazah yang dalam satu makam yang memang harus dipindah Selama ini memang pemindahan makam memang cukup lancar Termasuk yang ke depan akan dilakukan Karena memang rata-rata tanah makam ini kan bukan milik ahli waris kan bukan Tapi biasanya makam ini adalah tanah milik desa gitu kan Ketika desanya akhirnya sudah menerima ganti rugi dan mendapat lahan untuk makam baru Maka keluarga ahli waris yang memiliki keluarga yang dimakam di situ Biasanya juga akan mengikuti Apalagi pihak pekelola juga memberikan ini kan memberikan ganti rugi yang cukup besar juga Biasanya rata-rata 3 sampai 5 juta persenazah itu biasanya Selain untuk ongkos pemindahan itu juga untuk ongkos selamatan biasanya Kalau di Jawa biasanya ada pengajiannya ada selamatannya untuk memindahkan makam Itu bisa tercukupi dari anggaran itu Dan rata-rata ya memang tidak ada penolakan sih dari masyarakat Tidak ada gendala untuk pemindahan makam Penolakan berarti gak ada mas ya Cuma memang agak PR aja karena melewati makam ini Tapi mau nanya teknis sedikit deh mas Rofik Tau gak kenapa pembangunan tol Jogja Solonya tidak dilakukan melayang saja gitu mas Alias elevated Jadi makamnya gak perlu ada pembebasan lahan Jadi dibangun di atasnya aja gitu mas Ada alasan gak mas? Ya jelas kalau elevated kan pasti biayanya sangat mahal Karena memang harus semacam membuat jembatan kan Elevated kemarin memang diputuskan hanya dilakukan di situs perbakalah Kebetulan di Keladen ada dua desa yang memang disitu masih tersimpan Mungkin bangunan sandi masih ada dalam tahap eksavasi Dan ada desa Wonoboyo dan desa Kurabon itu yang Di desa Wonoboyo itu dulu bahkan sempat dikemukan emas puluhan kilo juga Nah di dua situs perbakalah ini memang harus mau tidak mau dibuat elevated Elevated ini apa namanya jembatan layang semacam itu Jadi agar tidak merusak situs yang ada di situ Tapi kalau makam karena memang proses negosiasi pemindahan juga bisa berjalan Dan memang ya apa namanya ganti ruginya juga masih memungkinkan masih masuk lah ya Masih masuk itu pada akhirnya ya Memindahkan makam itu lebih efisien daripada Apa namanya daripada Dibangun elevated ya Iya elevated yang pasti itu konstruksinya kan pasti luar biasa Tapi kalau secara progres mas Sekarang udah sampai mana nih mas Berapa banyak progres dari pembangunan tol Jogja Solo ini Kemudian masih adakah pembebasan lahan yang belum dibebaskan Ini kan sebenarnya kalau tol ini kan dari Solo ini nanti nyambung Memang proyeknya nyambung sampai bandara Jogja yang baru Jogja Airport yang di Kulon Progo Itu terbagi atas tiga seksi Yang paling cepat memang seksi pertama dari Jogja sampai Dari Solo sampai perbatasan Jogja itu Sudah kalau sekarang sudah lebih dari 50% Karena kemarin bahkan sudah sempat separuh dibuka Untuk fungsional lebaran Iya betul Jadi sudah di atas 50% Kalau seksi dua perbatasan Klaten sampai Jogja Itu masih di tahap Apa namanya Konstruksinya baru sekitar 20% Pembebasan lahan masih mungkin masih butuh 20%an 20% masih 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 lahan Belum belum selesai Belum dibebaskan ya 20% ini termasuk yang makam juga mas berarti Bukan Oh bukan Sebagian besar ini Sultan Gron Jadi ini tanah milik Sultan Apa namanya Iya milik-milik Kraton Kraton ya Iya jadi Kraton sendiri juga gak mau Ini diganti rugi Dia dia memilih ini anu Apa namanya Sistemnya sewa Sebenarnya sebenarnya dari pengelola juga sudah setuju Tapi memang Perlu ada semacam apa ya Patwa hukum dari kecaksaan segala macam Biar lebih safe lah Lebih aman Kemudian kalau yang seksi ketiga Yang juga ke bandara YIA itu Saat ini sudah Baru proses pengukuran lahan Belum belum sampai pada proses Apa namanya Ganti rugi semak Kayak gitu Baru Baru pengukuran yang nanti Juga akan di Appraisal Nilainya berapa gitu Dan untuk Kraton sendiri Edo itu Masih ada sekitar 14 bidang yang masih bermasalah Dalam arti sebenarnya Apa namanya Pemilik tanah kan tidak Sepakat dengan nilainya Tapi sebenarnya Putusan hukum sudah Sudah ingerah Dan sudah Pemerintah sudah Ngasih uang konsinyasi Yang dititipkan ke Pengadilan Tapi Pemilik tanah Belum mengambil uang itu Tapi secara legal Itu sudah Bisa dibangun lah Karena Proses hukum sudah selesai Jadi memang akan lebih duluan Selesai Seksi pertama Berarti Mas ya Iya Seksi pertama Solo sampai Di Sekitaran Rambanan Itu nanti Rambanan Sampai sekitaran Rambanan Kalau sampai ujung Alias Jogja Solonya Selesai semua Seksi Itu kapan Mas Targetnya Jogja Solonya Semua seksi Targetnya masih Di sekitar Akhir 2025 Oh tahun depan Iya Kalau yang Jogja Solo sampai Prambanan sih Tahun ini selesai Akhir tahun ini Akhir tahun ini Berarti Mas proyek pembangunan ini Akan mengakibatkan Kemacetan gak sih Mas Ini Kalau Kemacetan Yang parah Enggak sih Cuman kan banyak Apa namanya Truk uruk gitu Truk yang membawa Apa namanya Urukan tanah Untuk 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 Lahan Apa Jalan tel untuk Meratakan itu ya Biasanya kan Itu yang membuat Apa Lalu lintas tersendat Karena mereka Jalannya pelan-pelan Apalagi kalau pas hujan Gitu kan Tanah kena hujan Bobotnya bisa Bertambah Iya lah Bertambah Dan ini Ya Membuat lalu lintas Agak Tersendat Selama ini Kan Jalan Di Keladen Banyak yang rusak Banyak yang rusak Tapi untung Apa namanya Koordinasi antara Pemkap Keladen Dengan Kontraktor Jalan tol Cukup Ini namanya Cukup Cukup bagus Koordinasinya Jadi jalan Jalan yang dilalui Terkuruk Sudah disentuhkan Rutenya Terus ada Perbaikannya Segala macam Sudah ada Perbaikan juga Itu artinya Kalau ada Perbaikan jalan Atau perbaikan jalur Kan Itu artinya juga Ada Hal positif Added value-nya Gitu ya Dari pembangunan Jadi malah diperbaiki Jalannya Karena jalannya rusak Karena memang Kalau kita ngeliat Pembangunan Baik itu jalan tol Infrastruktur Dan lain-lain Itu imbasnya Itu akan Ke trafik Harian Gitu kan Benar-benar Pengorbanannya Pengorbanannya Apalagi Proyeknya panjang kan Tapi Untungnya Apa namanya Jalan tolnya Kan Agak jauh dari Jalan arteri Gitu kan Jadi gak terlalu banyak Kemacetan yang ditimpulkan Harusnya Gak terlalu banyak Iya betul Tapi mendengar penjelasan Mas Rofik tadi Soal pembebasan lahan Sepertinya Tidak ada Kendala berarti Mas ya Untuk pembebasan lahan Karena biasanya kan Proyek infrastruktur itu Yang bikin lama banget Adalah Pembebasan lahannya Cukup pelik Benar Kewarga Karena Ganti ruginya cukup besar Mas Iya Oh Ganti ruginya cukup besar Jadi gampang ya Berarti Itu salah satu yang belum Sepakat dengan harga itu Dengan harga itu Dia itu Punyalah Tanahnya itu Cuman 125 meter Oke Dia dapat Ganti ruginya 1 M Untuk total 125 meter itu Iya betul Betul itu Kalau di belakang Sangat tinggi itu Karena Iya Waksud itu bisa Bisa dapat Lebih dari 500 meter persegi Itu permintaan Dari yang Punya tanah berarti Mas 1 miliar itu Iya betul Kalau dari si BUJT nya Si badan usahanya Appraisal nya berapa Tawarannya Sebenarnya itu sudah Sudah Apa namanya Sudah Kesepakatan Sudah raturannya Memang Lebih tinggi Daripada harga pasaran Tapi ya Memang dia masih belum terima Dan Memilih Memperkerakan Di pengadilan Dia mintanya Lebih dari 1 M Artinya memang Sebenarnya Nilai ganti rugi ini Memang jauh lebih besar Daripada Iya harga asli Pasarnya NJOP nya Berarti ini kan Artinya bukan Ganti rugi dong Ganti untung Ini berarti Ganti untung Dan rata-rata Rata-rata Yang Apa namanya Tanahnya Terkena Proyektor ini Memang benar-benar Ini bersyukur Dianget Dianget Banget Rumahnya Mas Rofik Ada gak yang kena Atau lahannya Mas Rofik Nanti Mas Rofik Resign loh Di dalam tol Rumah saya Gak ada mas Kalau ada kita Pengen minta traktiran Ceritanya Kalau ada Nanti yang gak ada Mas Rofik resign Oh enggak loh Terus gak mau Jadi narsum kita lagi Enggak dong ya Mas Rofik Yang penting ke Solo Gak usah nunggu Kena jalan tol Gak apa Yang penting ke Solo Dulu aja ya Mas Aduh saya duluan Mau mainnya Ke Banyuwangi lagi Mas Aduh pengen Flexing banget Oke deh Mas Rofik Makasih Semoga cepat selesai Jogja Pembangunan tolnya Dan juga gak banyak Kendala ya Karena memang Ini juga jadi satu Kebutuhan juga ya Untuk menunjang Aktivitas mobilitas Masyarakat Jadi nanti Harapannya Masyarakat bisa lebih baik Ekonominya dengan Kadiran jalan tol ini Dan bisa Ekonominya juga Makin tumbuh Dan merata Di seluruh Jawa Tengah Terima kasih banyak Semoga tarifnya Gak terlalu mahal Iya betul sekali Masalahnya jalan-jalan tol baru tuh Tarifnya mahal-mahal Mas agak susah ya Semoga ini bukan Jalan tol sultan ya Untuk apa namanya Untuk angkutan Angkutan barang Kan harusnya Jalan tol itu Barangkali Untuk truk itu Harusnya lebih murah Daripada Iya Badi malah Oke Ini cece Pak Basuki ya Karena Dari Pak Basuki nih Yang nentuin tarif Kementerian TUPR Pak Basuki Pak Endra Pak BPJT Iya Kita titip Titip pesan Dari Mas Rofik tuh Warga Jawa Tengah Anak Kampung Jawa Tengah Anak Kampung Sukaharjo Anak Kampung Sukaharjo Suraharjo Oke Terima kasih banyak Mas Rofik Sudah bergabung bersama Detik Sore Ngobrol-ngobrolnya Nanti next Kalau ada sesuatu yang menarik lagi Bisa sharing-sharing lagi Sama kita disini Siap Mbak May Mas Hidu Terima kasih Mas Rofik Sehat selalu Ya Sehat selalu Salam buat teman-teman Detik Jateng Terima kasih Seru banget Kalau bicara soal Proyek infrastruktur tuh Bener-bener Dan selalu ada Sisi positif Dan negatifnya Negatifnya dalam artian Bahwa ketika kita Prosesnya nih Karena prosesnya panjang Ini kalau kita berkaca Sama Jalan Jalan layang Yang ada di Antasari Ingat gak sih Itu kemacetan dari Antasari Di jaman dulu Bertahun-tahun Pada proyek Pembangunan itu kan Aduh Stressnya Tapi setelah itu terjadi Tetap macet kan Tapi kan Tapi itu Kemacetannya memang karena Kendaraan Bukan karena proyek kan Saat itu udah proyek Kendaraan banyak Bayang gak nangis Setiap kali mau Masa kelam Aduh kelam banget Itu kan bertahun-tahun Itu bertahun-tahun banget Meskipun sekarang Sudah ada jalan layangnya Ada flyover itu Jadi kalau memang lagi kosong Lagi sepi Itu bener-bener dari Senayan Mau sampai ujung Mau masuk tol ke Depok Arah Depok Sawangan dan lain sebagainya Wah gila itu cuman 15 menit Gak nyampe lah Jakarta tuh kecil Kalau gak ada orang-orang Disini mah Kecil Jakarta Bener Gampang banget Mau kemana-mana Bener Karena macet aja Kalau lagi macet ya Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wb Gak dulu gitu ya Makanya gue suka eran Kadang-kadang sebenarnya Buat orang-orang yang pake Mobil di jalanan Jakarta Khususnya buat Hari kerja ya Iya Kalau weekend mah ya Buat keluarga Pasti bawa Pada bawa keluarga Anggota keluarga masing-masing Itu mentalnya kuat banget ya Bener Kalau weekdays Bawa mobil ke kantor tuh kayak Aduh Keren lu bro Bisa Bisa tahan gitu Mental baja Itu udah pasti tinggal di Jakarta tuh Bawa kendaraan pribadi Mantap Mas Yansa kan gitu Iya makanya Keren lu bro Iya keren Bro Lu keren bro Mas Yansa gak nonton ya Enggak ini kita mau ngasih tau Mas Yansa tuh keren Karena bawa kendaraan pribadi Ke kantor tiap hari Naik budget Detiker jangan kemana-mana Kita masih punya satu segmen Sebelum segmen Sunset Talk Kita akan bacain beberapa berita Trending yang hari ini Di Detikom jadi Most Populer Jangan kemana-mana Tetap di Detik Sore Gak cuma Hore-hore Balik lagi di Detik Sore Gak cuma Hore-hore Berikan Ophelia Apa kabar Halo Edo dan Mai juga Apa kabar Baik dong Maaf ya sudah menunggu lama ya Kita lupa tadi Maklum tidak membaca Promter ya Jadinya agak skip sedikit Benar Brigadir Ophelia sekarang lagi ada di mana Niche? No problem Asik Lagi ada di mana saat ini Brigadir Ophelia? Sekarang bergeser ke arah Cililitan Tepatnya di traffic light PGC Cililitan Nah itu maksud saya Tadi PGC Kayaknya Brigadir Ophelia Dengerin obrolan kita deh Iya PGC Nah kalau di PGC Biasanya udah rame nih Karena kan itu perempatannya Gak cuma perempatan tuh kayaknya ya Perlimaan Segilima Tapi Brigadir Ophelia tau gak? Persimpangan hati Persimpangan hati Galau deh jadinya Tapi gak galau kalau Brigadir Ophelia Harusnya tau Kalau deket PGC itu Kalau misalnya ke kanan Terus ke arah Cibubur Disitu ada yang namanya Trans Studio Cibubur Disitu banyak banget mainan yang bisa dicoba Tau kan? Tau, tau Perlu dicoba itu Oh perlu dicoba Agak lama sih ini Angin membawa obrolan kita agak lama sih Gak apa-apa deh kalau gitu ya Oke deh Brigadir Ophelia Langsung saja silahkan laporannya Silahkan Baik Terima kasih Edo dan juga Maia di studio Detiker saat ini saya bergeser Ke arah Cililitan Tepatnya di persimpangan traffic light PGC Cililitan Dimana situasi arusol lintas saat ini Pukul 5 sore lewat 12 menit Kondisi arusol lintas sudah terlihat Adanya peningkatan volume kendaraan Terlihat dari arah MT Haryono yang akan mengarah ke arah Kramajati Dengan kecepatan kendaraan masih bisa ditempu dengan kecepatan 30 km per jam Namun untuk ke arah sebalinya dari Kramajati yang akan mengarah ke MT Haryono Nampak terlihat ramai dan lancar Masih bisa ditempu dengan kecepatan yang normal kurang lebih 40 km per jam Terlihat juga dari arah Halim yang akan mengarah ke arah Cawang Nampaknya saat ini juga masih terlihat normal Namun ketersendatan sendiri disini terjadi karena adanya traffic light Namun selepasnya masih bisa ditempu dengan kecepatan 40 km per jam Perlu kami informasikan bahwa banyaknya kendaraan angkutan umum Yang parkir sembarang tempat Atau parkir di bawah jalan Tentunya ini dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini Begitu kami ingin bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini Perhatikan Dan senantiasa mematuhi setiap aturan Jangan parkir di sembarang tempat tentunya Dan kami juga informasikan bagi para pengendara mobil maupun penumpang Untuk senantiasa menggunakan sabuk pengaman atau seatbelt Karena bagi yang melanggar tentunya akan terekam kamera atlet Dan dikenakan sanksi berupa kurungan paling lama satu bulan Dan denda 250 ribu rupiah Dan kami ingatkan juga Sejak saya berdiri di tempat ini Masih ada beberapa pengendara yang menggunakan kenalpot bising Tentunya pengendara yang menggunakan kenalpot bising Atau tidak sesuai dengan standar Pelanggaran ini bisa dikenakan sanksi berupa kurungan paling lama Satu bulan Setan denda maksimal 250 ribu rupiah Mari kita senantiasa memperhatikan Fisi kendaraan kita Maupun fisik para pengendara dalam kondisi baik dan aman Untuk digunakan Dan tentunya kecelakaan terjadi selalu karena berawal dengan pelanggaran Mari kita selalu utamakan Keselamatan bukan kecepatan Kecepatan atau buru-buru tidak selalu berakhir seru Demikian informasi arus solintas yang dapat saya laporkan Kepada Edo dan Maya juga ada tiker Salam presisi kembali ke Edo dan Maya di studio Silahkan Edo Maya Kecepatan buru-buru tidak selalu seru Memang sih Barusan kita lagi membahas Sesuatu yang Edo iri banget Kenapa orang buru-buru nikah gitu Brigadir Ovelia Coba Brigadir Ovelia kasih pencerahan Tuh Langsung dikasih ulti Apalagi nikah buru-buru itu gak perlu ya Brigadir Ovelia ya Betul Kecepatan atau buru-buru tidak selalu berakhir seru Ya itu makanya Kenapa pada buru-buru nikah sih Makanya tadi gue tanya gitu Karena kan kecepatan buru-buru itu tidak selalu berakhir dengan seru Tapi memang ada peluangnya untuk seru Pengen nikah dia Tidak semuanya Tidak semuanya Langsung disanggah nih Memang tidak ada sesuatu yang absolut di atas dunia ini Brigadir Ovelia Tidak ada Tidak ada ya Kebenaran yang benar-benar itu tidak ada Tidak ada Baiklah kalau begitu terima kasih Brigadir Ovelia untuk pencerahannya Terima kasih ya Domae Thank you Oh dia langsung Kita masih punya pantun gak ya Gara-gara kita bilang tadi Oh iya Obrolan kita terbawa angin Dia langsung gerecep banget langsung Cepat banget Ya udah deh Brigadir Ovelia Terima kasih banyak laporannya untuk dua segmen ini Kita senang banget Bisa dilaporin lagi sama Brigadir Ovelia Yes Untuk episode-episode selanjutnya lagi ya Karena kita suka banget denger kuat Dengar kuat-kuatnya di akhir tuh senang banget kita nungguin Yang lain soalnya gak pake Nanti saya bilangin ya Oke baik siap Terima kasih banyak Sekali lagi Selamat berdekas kembali Brigadir Ovelia Selamat berdekas kembali Bye 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 Gue tau lu ekspektasinya apa dong Pas lu speak-speakin Brigadir Ovelia Jawabannya ekspektasi lu adalah Oke kalau gitu besok-besok saya lagi gitu Tapi ternyata Brigadir Ovelia jawabnya Oh iya nanti saya bilang sama temen-temen saya Kata dia Gak mau gue tiap hari ketemu sama Edo Eh jangan dong Jangan dong Gak mau gue tiap hari soalnya PR juga nyampiin kuat-kuat itu di akhir gitu katanya Karena kalau gak ada kuatnya nanti kita tanyain Terror ya Emang PR banget orang-orang yang jadi naro sumber disini emang Aduh Eh The Tickers ini ada yang seru juga Kita harus kasih tau ini buat The Tickers Karena ada what the fai Momen yang harus kita kasih tau Ini kabar dari di Jakarta Timur Pengakuan seorang ibu yang membiarkan putrinya sampai disetubuhi oleh pacar Sampai dibiarkan untuk merekam Ini what the fai banget sih emang Seorang ibu di Jakarta Timur tega Merekam aksi persetubuhan antara putrinya dengan pacarnya Dan sekarang ibunya ngaku menyesal Ini diungkapkan ketika ada momen tanya jawab dengan Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nikolas Ari Lilipali Yang dimana ibunya Sang ibu mengaku membiarkan anaknya bersetubuh dengan pacarnya Karena takut akan perlakuan kasar pacar anaknya Cuma gara-gara omongan ininya aja Iya ancaman si pacar anaknya itu kan Dikatain gitu kan Dikatain terus juga diancam Tapi aduh sampai membiarkan Dia melihat Berarti kan dia menyaksikan kan anaknya Gak tau sih menyaksikan apa enggak Tapi yang pasti dia membiarkan Kalau anaknya juga ikut direkam Jadi dia yang merekam itu siapa? Dia? Ya mungkin si ibu ini Si pacarnya Belum tau sih apakah si ibu juga ikut Tapi akhirnya deh yang sedihnya lagi nih The Tickers Akhirnya anak ini tuh hamil gitu Si korban ini akhirnya hamil Dan ibunya menyuruh anaknya ini untuk aborsi Ibunya pro-choice berarti Apa? Pro-choice kan ada dua Pro-life atau pro-choice Tapi ketika ditanya kenapa Ya ini terlepas dari benar Apa? Benar salahnya perbuatan itu Benar salahnya perbuatannya ini gitu ya Alasan dari sang ibu ini adalah katanya Supaya anaknya tuh bisa sekolah lagi gitu Jadi udah Aborsi aja gitu Masalahnya bu kenapa dibiarin Anaknya sampai kayak gitu Karena memang ada potensi dong Ke arah sana kalau sampai dibiarin Kenapa tidak melapor kepada yang berwajib Memang kita gak tau ya kondisi di lokasi seperti apa Dan juga kondisi psikologisnya Seperti apa sang ibu ini kan Kita gak bisa ngejudge ibunya juga Tapi yang pasti ini sangat disayangkan sampai kejadian Dan semoga bisa segera diamankan oleh kepolisian untuk bisa Sudah nih Sudah sudah diamankan Dan yang jadi tersangka adalah Sang ibu Ya ibunya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Timur Dan polisi menjerat ibu tersebut dengan pasal berlapis Dan diancam hukuman pidana penjara hingga 15 tahun Eh ternyata benar nek Ibu itu juga sempat ngerekam adegan intimnya Iya kan Oh that's why dia akhirnya kena pasal tuh Ibu itu juga sempat ngerekam adegan intim Oh my god Kalau cuma Kalau cuma ngebiarin kan yaudah itu salah moral gitu Kesalahan moral Tapi kalau sampai ngerekam berarti dia ada pidana disitu Iya dan dia artinya kan menyaksikan itu dia tadi kan Kok tega kok bisa dunia ini Kok ya bisa dunia ini Makin kesini makin kesana What the fly pengang Wuh Gila 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 Ini juga sama gilanya sih Jadi ada polisi yang ngaku-ngaku polisi Gadungan Gadungan dia Sering pamit ngantor ke istrinya Tapi ternyata Sang suami itu Profesinya adalah pemalak Aduh sorry banget pengen ketawa Maaf banget ini bukan mau gimana tapi Sayang aku berangkat ke kantor dulu ya Habis itu marah-marah di luar Habis itu begitu keluar rumah Eh Japrem 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 gitu Setaran 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 gitu ya Ini lagi-lagi di Jakarta Timur ya Iya Di Jakarta Timur bener Bernama Lukman Hakim atau LH Iya oke lah LH Ditangkap polisi karena ngaku sebagai anggota polisi Hampir setiap hari Lukman pamit ke istri untuk ngantor Padahal pergi memalaki para pedagang Kok istrinya gak tau sih kerjaan aslinya dia Gak tau Apa baru menikah apa gimana Apa dijodohin Jadi katanya ini dia ngaku-ngaku sebagai polisi ke istrinya Buat ngeyakinin mertuanya Dan juga istri keduanya Oh my god dia punya dua istri guys Problematik ya Oke sebelumnya Lukman ditangkap setelah melakukan pemerasan terhadap pedagang Jadi dia ditangkapnya tuh lebih kepada karena Pemerasan Pemerasan ini Di Jakarta Timur dan juga Jakarta Selatan Dan dalam sebulan katanya Bisa dapet sampai 3 juta rupiah Dari hasil memalak para pedagang ini Dengan modus jadi polisi gadungan Berpangkat AIP2 Dan menurut Nikolas Menurut Pak Polisi LH ini mengaku bertugas di Dires narkoba Polda Metro Jaya Dan LH ini tidak pernah menangkap pelaku narkotika Ketika berpura-pura jadi polisi Jadi yaudah Malak aja gitu kan Polisi gadungan Aduh Ini memang si tersangka ini ya LH ini Dia tuh yang menurut obsesi ternyata jadi polisi Oh memang ada obses? Iya dia pernah ikutan tes masuk Polri tapi gagal Oh ada backgroundnya memang Iya ternyata ya Dan juga komis Nikolas menjelaskan Lukman ini gagal karena tingginya itu Tidak nyampe Tidak cukup pada saat tes masuk Polri Ini dong harusnya Gitu ya Meskipun gagal jadi polisi Tapi karena dia udah terlanjur obsesi nih Pengen jadi polisi Ya udah gak apa-apa lah Jadi polisi gadungan juga gak apa-apa Padahal kan kalau ngikutin Aga Lain gitu ya Nonton film Aga Lain Lo bisa Kalau gak dapet polisi yaudah minimal S1 PP Atau kalau gak S1 PP yaudah satpam Gak dia obsesinya polisi Pokoknya maunya tuh menangkap penjahat gitu Karena tidak terpenuhi dia jadi penjahat Oke Good luck Mas Lukman Aduh LH LH Gimana sih ini pemikirannya Masalahnya selain berbohong Jadi polisi gadungan juga berbohong kepada Istrinya Ke istri kedua Ya Allah Ini bukan lagi sandwich Ini adalah Aduh ya Allah maaf ya Ini roti lapis Iya istrinya dua Itu dia Tapi emang belakangan ini banyak berita soal orang obsesi ya Kemarin ada obsesi kepada teman SMPnya Sepuluh tahun ya kan Ini obsesi jadi polisi Lo pernah punya pengalaman obses akan sesuatu gak Kayak Kayaknya sudah melewati masa itu Dulu waktu SMP tuh obsesnya sama Jadi model ya Gue gak kepikiran apapun soal itu Enggak dulu lagi naik daunnya itu debutnya Britney Spears dan juga Christina Aguilera kan Oh jadi penyanyi Jadi bukan jadi penyanyinya Apa dong Penari latarnya Sampai gue Gue gak berharap Tapi beneran keluar itu ternyata Iya bener Kepengennya jadi penari latarnya Karena kayak Oh my god Itu kayak Oke gue Jadi penari latarnya seorang Britney Guys Kita suruh nari kali ya Jadi penari latarnya Britney Gak cuman sekedar penari latar Ngerti gak maksudnya Pengennya jadi dia Iya yang diajak tuh Dan segala Sampai aku tuh bela-belain ikutan cheerleaders waktu itu Serius? Buat belajar nari Buat belajar dance Jadi dari situ Sampai SMA Akhirnya jadi ketua cheers SMA aku waktu itu Tapi gak jadi dancer juga Lo berarti pick me girl waktu di sekolah Oh gak pick me gue Gue galak dulu waktu sekolah Jadi kakak adek-adek kelas itu semua Segan Kakak senior tergalak tuh Menulisnya pasti orang Anita May Iya bisa jadi Oh ternyata May pernah jadi Pernah jadi Pernah obses jadi seorang penari latar Britney Spears ya Tapi keren sih obsesinya Setinggi itu Kita apresiasi Karena ya ampun saat itu kan Britney bener-bener idola Semua remaja Gak cuman cewek ya Cowok juga Kabarnya karena Britney Spears Terasa terlalu tinggi Lo akhirnya menurunkan standar Dengan jadi Mimpinya Enggak Jadi bukan jadi ciri Udah seperti latarnya Agnes Mo ya Enggak berhasil juga Enggak berhasil juga Gue dulu pernah ikutan Waktu Kan gue waktu itu SMP SMA Pokoknya sekolah itu Sampai kuliah selesai itu Gue baru pindah ke Jakarta kan Nah itu tuh di Lombok tuh Gue di Lombok waktu itu Gak ada sekolah Kayak yang khusus untuk Sekolah dancer Dan segala manja Ya udahlah lah Autodidak hobi Dan lain-lain gitu Nah ketika di Jakarta Aku tuh tau Ternyata banyak sekolah dance Coba ngamar Bukan ngamar sih Coba mau daftar gitu Tapi kan ada audisi Segala macem gitu ya Tapi kok gue gak dipanggil-panggil Padahal gue udah masukin Pendaftaran Gue pikir Apa gue tingginya kurang ya Apa-apa ya Gitu Tapi ya udahlah Akhirnya Ya udahlah gak usah jadi dancer Jadi presenter aja Gitu Berarti idola lo juga termasuk nih ya Ari Tulang ya Eh dulu dia ada Beliau adalah salah satu Koreografer kita Apa head koreografernya Di cheerleaders SMA Bukan Aku ikutan Miss Celebrity Waktu itu Tahun 2008 Halo Kak Ari Oh beliau salah satu pelatihnya ya Dan galak Teges banget orangnya ya Masih sehat Kak Ari Sehat Alhamdulillah Ya meskipun sampai sekarang Gak Gak selalu kontak-kontakan Tapi ada memori lah Bersama beliau gitu Misalnya tau Mas Ari Tulang Akademi Fantasi Itu ya Semua orang kayak tau itu Oke Nanti guys Kita ada satu video yang Sangat sakral Untuk kita putarkan Karena sudah cukup lama Kita siapkan ini Tapi Masih tetep fresh kok Karena Beberapa hari yang lalu Atau beberapa minggu lalu Kita tau banyak Soal Berita ini ya Bahwa ada viral Juru parkir di Masjid Istiqlal Mematok harga Cukup mahal Sampai 150 ribu rupiah Sampai akhirnya Kepolisian bergerak juga Kira-kira seperti apa Kondisinya saat itu Dan bagaimana Kejadiannya Kita saksikan Video yang satu ini Beli minuman 5 ribu Keluar minimarket Biar 7 ribu Gimana tuh Berapa bang Motor Motor 2 ribu Pengalaman tersebut Cukup familiar Dirasakan oleh Berbagai masyarakat Dari berbagai kalangan Siapa lagi Siapa bukan Pelakunya adalah Juru parkir liar Atau Jukir liar Jukir liar ini Mulai membuat resah Sejumlah warga Nyatanya Dari hari ke hari Ada sejauh Jukir liar Di berbagai tempat Mulai dari Jukir liar Di minimarket Yang tidak banyak Membantu Tapi minta dibayar Di tempat wisata Pengunjung yang parkir Ditagi uang 40 ribu Tanpa kartis yang jelas Ada lagi Yang parkir liar Dipatok harga 50 ribu rupiah Oleh Jukir setempat Satu persatu Kasus terkuat Perlahan-lahan Emosi warga Membludang Tak hanya di minimarket Saya pun harus Menyiapkan sejumlah uang Untuk mengambil uang di bank Tergantung jenis kendaraan Yang saya gunakan Ada tiket Saat ini saya sedang berada Di lokasi yang baru-baru ini Viral Akibat Salah satu oknum Juru parkir liar Yang mematok harga Senilai 150 ribu rupiah Kepada pengunjung Yang parkir Di sekitar Masjid Istiqlal Akibat video viral tersebut Dinas Perhubungan Semangitigas Menindaklanjuti Juru parkir liar Dan parkir liar Yang marak Dilakukan Di sekitar Jakarta Tidak hanya di Masjid Istiqlal Bagi di tikers Yang akrab Dengan lokasi favorit Warga Jakarta Selatan Dan sekitarnya ini Pasti juga Tidak kalah kesal Dengan juru parkir liar Kendaraan yang parkir Di lingkungan Blok M Square Kerap kali harus membayar parkir Sebanyak dua kali Yang pertama Tagihan diterbangkan oleh Juru parkir liar Di dalam komplek parkir Kemudian Tagihan kedua Datang dari Perusahaan Jasa parkir lesu Lantas Apa kata masyarakat Kita gak tau ya Kalau Situ ada Tunggung parkir Jadi kayak Tiba-tiba ada Tunggung parkir Waktu mau keluar Kayak Ya kaget aja Dan juga Kadang kita gak lama Parkir disitu gak lama Jadi Kayak cuma bentar Kita juga kadang gak belanja Tapi kita udah ditagiin Begitu aja Berhenti sebentar Misal kayak ke minimarket Kan belum tentu jadi Tapi jadi gak jadi Itu kita tetap bayar Menurut saya sih Kalau dia Kerja Dan merapihin motor Dan menjaga motor Saya sih gak masalah Kasih seribu atau dua ribu Tapi kalau dia Tiba-tiba Kita datang Dia gak ada Pas kita mau pulang Ternyata dia ada Itu yang kita kesel Itu dia respon masyarakat Terkait juru parkir liar Nah memang Kerasannya sudah sering Dirasakan Oleh masyarakat Dari berbagai kalangan Terutama Bagi pengendara Kasus seperti Jukir liar di menu market Masih di stiklal Dan blok M Satu persatu Mulai di atas Tapi kita sebagai Masyarakat yang baik Juga harus Mematih di aturan Dan tidak parkir Sembarangan Nyatanya Dalam U nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas Angkutan jalan Warga yang parkir Sembarangan Bisa kendah-dendah 500 ribu rupiah Artinya yang kami lakukan Adalah berupa Pembinaan Kemudian edukasi Kepada juru parkir liar Dan juga Dilakukan pendataan Setelah itu Yang bersangkutan Diminta untuk Membuat Curat pernyataan Untuk tidak melakukan Pengaturan parkir Secara liar tadi Dan hasil Pendataan ini Kami koordinasikan Lebih lanjut Dengan berkan-rekan Dari Dinas Tenaga Kerja Untuk mereka Didata Kemudian Di-inventarisir Kira-kira Pesion mereka itu Ke bidang apa Yang kemudian Disiapkan Iklat Dan pelatihannya Itu dia detikers Terbaik serbi Tentang kasus Juru parkir liar Kita sebagai warga negara yang baik Harus mematuhi Yang luar melintas Agar terhindar Dari dendah Sanksi Dan tagihan Juru parkir liar Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Di detik sore Tidak cuma Hore-hore Ini kalau tiap kali opening Sunset Talk Gue langsung melihat Layar monitor dulu nih Apakah beneran Sudah ada Sunsetnya Bukan Gitu Apa dong Gue mau melihat Apakah kita cuma berdua Atau langsung bertiga Oh iya bener Suka kaget Tau gak sih Ini soalnya Suka-suka operator Gak selalu sama SOP-nya parah emang Oke kita bertiga kok hari ini Tenang Bertiga tetap Iya dong Ada narsumnya kita Kalau kita berdua Jadinya ngablu ya Tidak ada isinya Ada dong Ada dong Ada dong Oh ada Ada mas Firman Ada mas Firman Ada mas Firman Dari investasiku Makasih mas Mea Welcome back to the digital officer Oke makasih Yang selalu punya perumpamaan-perumpamaan menarik untuk investasi Contohnya Kalau Apa namanya Mbak Cyril punya kuat-kuat tentang kehidupan Kalau Pak Firman punya Filosofi-filosofi tentang kehidupan Apa mas Firman Filosofi kehidupan yang paling dipegang teguh Yang terkait bukan teman hari ini Iya bukan terkait Yang saya pegang teguh itu Hidup ini hanya satu kali Hidup cuma sekali Apalagi berkali-kali Jadikan hidup yang sekali ini maksimal Jadi Maksimalkan hidup kita yang satu kali ini Itu maksudnya Live your life to the fullest Atau kayak gimana Atau resiko Bukan Atau nekat Maksudnya waktu yang ada Bukan Bahasnya real Nah itu bahasnya real mungkin ya Tadi soalnya tadi pagi Tadi sore Mbak Cyril menyarankan kita untuk Gak apa-apa trader baru nekat aja Yang penting ada cuannya Oh iya Ya 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 Karena dari situ bisa belajar kan Kalau misalnya dia gak mulai Dari mana dia bisa belajar Betul Dari pengalaman Betul Kan untuk memaksimalkan hidup Dia harus belajar gitu loh Betul Yang penting Bisa memaksimalkan percuanan ini sih Kalau menurut saya Karena katanya kan pengalaman itu Guru paling mahal kan Jadi kalaupun gak dapet Cuannya ya paling gak dapet pengalamannya Kan mahal juga Betul Betul banget Gitu dia Dan kali ini kita akan belajar Belajar dari seorang James Bond Wih 007 Berarti kalau kita ngomongin James Bond ini Berarti Dia punya bersifat Yang tidak mungkin bisa jadi mungkin gitu ya mas ya Oke Tapi sebelum itu Siapa pemeran James Bond favoritnya Pak Firman Aku Peace Brosnan Peace Brosnan ya Oh legend The classic one ya Yes Kalau May Siapa Yang terakhir Siapa sih yang terakhir Terakhir siapa guys Siapa Itu yang orang Inggris Iya Bukan dong Brad Pitt emang udah lama banget Siapa sih yang jadi James Bond terakhir James Bond terakhir itu loh Oh May itu itu film terakhir yang Oh iya Daniel Craig Daniel Craig Iya Daniel Craig Pokoknya itulah Kalau soundtrack favoritnya Pak Waduh Lupa kalau itu Lupa ya Pokoknya ya Iya kan Itu Jamannya Bruce Brosnan Pokoknya tetap yang Tat, 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 tat Itu mah misalnya possible Itu misalnya possible Oke silahkan dilanjutkan Pak Firman Oke Gimana Nah saya ambil Apa Pembelajaran ini Karena Pak Yansa kan juga bilang Pak kalau bisa sih Cari materi pembelajaran yang Kira-kira buat anak-anak genzet millennial Yang muda pemamanya gak tahu kaku Memang kalau kita bicara soal investasi Kan rumus-rumusnya itu kan terlalu banyak Banyak Benar Dan komplikatif ya mas Kalau kita mau bahas itu Orang pasti bisa ngantuk dan Ah malesah gitu ya Nah tapi hari ini saya mau bahas Kalau kemari kita bahas tentang Investasi dari semut Belajar investasi dari semut Lalu kemarin kita belajar Lajian dua kali sebulan Lajian dua kali Investasi gak pakai duit Nah hari ini ada satu yang kita mau bahas adalah Tentang bond Nah bond Jadi orang kalau mendengar kata bond Biasanya yang terbersih pertama kali itu adalah James Bond Ya jadi semacam agen rahasia dari Inggris Yang terkenal dengan nama James Bond Nah dalam dunia keuangan Ya bond ini artinya Obligasi atau serat hutang Nah jadi Bond B-O-N Bond B-O-N-D Bukan B-O-N-D ya B-O-N-D Oh B-O-N-D Kalau bond itu Bond Bill Bill Oh oke Bond juga nih ya namanya B-O-N-D Kepanjangannya dari apa tuh mas Atau Gak ada Gak ada Emang istilah aja Kata Itu artinya serat hutang Obligasi Nah jadi kalau kita melihat dari sana ini arti bond disini obligasi ini sebenarnya jauh berbeda dengan yang James Bond Tetapi ada yang menarik kalau kita belajar bahwa karakteristik dari James Bond ini Itu kita bisa ambil untuk kita memahami dan belajar tentang obligasi Nah jadi saya coba hari ini ada tujuh tuh Jadi kalau James Bond Yang saya tahu James Bond tuh bisa Bisa ngebunuh siapa aja karena dia punya lisensi untuk ngelakukan itu Dan dia lah agen rahasia kan Agen rahasia Betul Apa hubungannya dengan obligasi Nah hubungannya obligasi Nah itu tadi Kita mau meminjam beberapa karakteristik dari James Bond Untuk memahami obligasi Yang pertama Itu ketangguhan dan keamanan Nah James Bond tuh terkenal tuh Dia seorang agen yang tangguh Menghadapi berbagai situasi berbahaya Nah Jadi obligasi Itu adalah salah satu aset investasi Yang relatif lebih aman daripada saham Apalagi obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Nah Jadi kenapa? Karena dia memberikan pendapatan tetap Aliran pendapatan tetap Pendapatan tetap Yang melalui pembayaran kupon secara bunga secara reguler Dan pengembalian pokok di akhir periode Jadi kita beli surat hutang Setiap per 3 bulan atau per 6 bulan Kita mendapatkan bunga tuh Dan itu sifatnya tetap Mau pasar gimana pun tetap gitu loh Jadi ini yang soal ketangguhan itu Nah untuk yang nasabah-nasabah yang mencari Nasabah-nasabah yang suka yang aman Nah obligasi ini merupakan satu pilihan Yang memang perlu dipertimbangkan Diperhatikan Nah itu yang pertama dari James Bond Nah yang kedua Tentang keberagaman dalam portfolio Nah kalau kita ingat James Bond Dia tuh selalu menggunakan berbagai macam alat Oh kesitu maksudnya Seperti misalnya pulpen, jam, ikat pinggang Kas intel lah ya Betul Nah jadi keberagaman alat ini Itu kita analogikan Kalau kita berinvestasi Nah kita juga perlu yang namanya Pembelajaran dari yang keberagaman ini Nah dalam investasi namanya Diversifikasi Nah seorang investor Ketika dia melakukan diversifikasi portfolio Nah itu sama juga merupakan alat Untuk mengurangi resiko Nah artinya apa? Nah obligasi ini Ini bisa digunakan Untuk diversifikasi resiko Jadi ketika obligasi surat utang ini Dimasukkan bersama-sama Dengan saham dan aset lainnya Maka investor tersebut Akan mendapatkan Portfolio yang lebih stabil Dan lebih seimbang Artinya dia gak terlalu volatile Gak terlalu beresiko Nah itu yang kedua Yang daripada James Bond Nah lalu yang ketiga Strategi dan perencanaan Oke Itu James Bond banget tuh James Bond banget tuh Ibaratnya dia punya strategi yang matang ya Sama apa Strategi perencanaan yang detail Nah di investasi Obligasi juga Kita juga harus punya perencanaan Ya strategi Obligasi mana nih yang kita pilih Obligasi pemerintah kah? Atau obligasi korporasi kah? Kalau obligasi korporasi Biasanya lebih mahal Karena lebih beresiko Daripada obligasi pemerintah Investasi wajar kan? High risk, high return Risiko makin tinggi Biasanya returnnya pasti akan mengikuti Lebih tinggi Nah jadi kita bisa ambil Salah satu perumpamaan dari sana juga Filosofi dari sana juga Nah jadi kalau misalnya Diversifikasi Itu bisa menggunakan Obligasi atau surat utang Nah itu yang ketiga Nah kita lanjut lagi nih Lanjut lagi keempat Panjang ya Masih ada empat lagi nih Ada empat lagi Kalau apa ini penting nih Yang keempat itu adalah Menghadapi resiko Ya Nah jadi James Bond Itu walaupun dia punya keberanian Dan dia punya keterampilan yang luar biasa Dalam setiap misi-misinya Tapi dia sadar Dia menghadapi resiko dihadapannya Resiko itu tidak bisa dihindari Tapi harus diatasi Betul Nah inilah yang dipahami Ini juga yang harus kita pahami Sebagai investor di obligasi Bahwa investasi di obligasi itu ada resikonya Nah resikonya apa? Ada dua Yang pertama resiko kredit Nah itu resiko gagal bayar Jadi resiko gagal bayar Dia emitenya gagal membayar bunga Gagal membayar pengembalian pokok Nah yang kedua adalah resiko suku bunga Ketika suku bunga naik BI rate naik Biasanya harga obligasi Umumnya pasti akan turun Nah dua resiko ini Harus dipahami Oleh seorang investor Ketika dia membeli obligasi Nah itu yang keempat tuh Yang kelima Yang kelima adalah adaptasi Dan fleksibilitas Kalau kita lihat James Bond nih ya Dia pasti siap tuh menghadapi Berbagai situasi keadaan yang berubah Nah sebagai seorang investor juga begitu Ketika situasi berubah Situasi pasar berubah Kita pun harus siap Melakukan tindakan yang sifatnya lebih fleksibel Jadi harus adaptif ya Harus adaptif Nah terkait obligasi ada nih yang unik Sama Nah ketika tren suku bunga lagi turun Kira-kira apa yang cocok nih Yang cocok adalah obligasi yang tenor pendek Tujuannya supaya gak terlalu volatile Ya Karena kalau obligasi yang jangka panjang Biasanya tuh terkait dengan resiko suku bunga Itu akan lebih volatile Nah seperti itu Itu yang kelima Oke Kita masih punya dua yang diberikan Nah Lalu yang ke enam Yang ke enam itu adalah timing Timing Artinya kita bisa melihat James Bond itu dalam hal timing Itu merupakan hal yang paling utama Masalah ketepatan waktu Nah sebenarnya masalah waktu ini adalah Parameter juga yang paling penting Bagi seorang investor Dalam investasi Nah memilih waktu yang tepat Dalam membeli obligasi Itu akan memberikan manfaat Keuntungan yang lebih besar Dan risiko yang lebih kecil Nah Jadi kita mengikuti tren pasar Dan mengikuti berita ekonomi Itu membantu kita Untuk membuat keputusan yang tepat Waktu Dalam membeli obligasi Nah sesuai James Bond kan Angka tujuh tuh Nah yang ketujuhnya adalah keandalan Ke? Andalan Keandalan Kalau James Bond dikenal dengan Agen yang andal Dalam menyelesaikan seluruh misi-misinya Nah obligasi itu salah satu Instrumen investasi yang andal Kenapa? Karena dia mampu memberikan Aliran arus kas Jadi pendapatan Yang tetap itu Udah bisa kelihatan dan terprediksi Nah untuk investor yang Misalnya yang suka stabilitas Dan ketangguhan dalam arus kas Biasanya akan mencari obligasi Nah itu tujuh karakteristik Dari James Bond Yang kita bisa ambil Untuk kita mempelajari Bagaimana kita berinvestasi dalam obligasi Oke Mas Firman coba Minta pencerahan bagi saya yang awam ini Mengenai instrumen investasi ini Kalau dilihat dari tujuh poin tadi Itu kan menarik banget tuh Ada tujuh poin yang bisa kita Ambil gitu ya Atau yang bisa kita jadikan pegangan Oh iya oke obligasi Nah prosesnya Kalau misalnya kita mau Beli obligasi ini mas Kita mulai dari mana dulu Karena kan kalau Di mas Firman katakan tadi tuh Ada yang dari korporasi Ada yang dari pemerintah Itu seperti apa tuh Apakah bisa dibeli Untuk perseorangan Atau yang harus beli perusahaan gitu Sebenarnya kalau dulu nih Kalau kita mau beli obligasi itu Itu harus istilahnya gelondongan besar Dalam jumlah yang besar Biasanya tuh ratusan juta Minimal 500 juta Atau miliaran lah Nah lalu kalau kita misalnya Mau beli jual itu Kita melalui Kita mesti melalui broker Dari perusahaan sekuritas Gak bisa beli langsung Gak bisa beli langsung Kita mesti cari Mereka membantu Untuk mencari barangnya Atau mencari siapa yang mau beli Barang yang sepunya Sebelum internet masuk ya Nah sebelum internet masuk Nah sekarang Sebenarnya ini benefit yang luar biasa Buat kita-kita Yang retail Yang mau menabung Yang mau mendapatkan efek Atau misalnya investasi Yang sifatnya pendapatan tetap Itu bisa dengan Aplikasi Nah di investasi ku ada Nah kalau dulu Mesti gelondongan besar Jumlah besar Kalau sekarang Di aplikasi investasi ku Itu bisa dari 5 juta minimal Dan kelipatan sejuta Nah caranya gimana Mbak Maya Ya Maya Caranya adalah dengan Registrasi dulu Dapat RDN Rekening dana nasabah Kita transfer ke sana Sudah bisa Kita nabung obligasi Tinggal beli Nah kita dapat apa? Kita dapat yang tadi Bunga Kalau obligasi pemerintah Per enam bulan Nanti kita dapat bunga Dapat bunga Nah ini kita bisa simpan nih Sebenarnya Kita bisa simpan Untuk kita bisa mendapatkan Yang tadi Pendapatan tetap Dari sekumpulan dana Yang kita tabung Jadi misalnya Pemerintah punya Kupon obligasi Dengan ratenya 5% begitu Setiap 6 bulan sekali Kita dapat 5% Dari nilai obligasi Yang kita punya ya Betul Rata-rata Kalau antara pemerintah Sama swasta Atau korporasi itu Bunganya udah ada Regulasinya mas? Atau beda-beda? Biasanya Jadi kalau bunganya Kalau di obligasi Itu namanya kupon Nah kupon ini Mengikuti dengan Rating kreditnya Rating resikonya Nah biasanya yang ada 2 tuh Investment grade Sama yang junk Yang bukan investment grade Nah investment grade itu Dimulai dari yang Single A Eh triple B Triple B Single A Double A Triple A Nah itu biasanya Bunganya Atau kuponnya Lebih kecil Daripada yang Double B B Triple C Tetapi yang Double B ke bawah ini Ini lebih beresiko Oh lebih beresiko Lebih beresiko karena Rada resiko gagal bayar Oh High risk high return lah ya High risk high return Nah biasanya Kalau untuk pemula Terutama di aplikasi Investasiku Itu kita menjual yang FR Nah Aplikasi pemerintah Oh Pemerintah Nah Oplikasi pemerintah Nah ini menarik Karena apa? Karena kita bisa mendapatkan Pendapatan tetap Dari uang yang kita Investasikan Itu secara Reguler Nah ketika misalnya Kita misalnya Seperti contoh Misalnya Kita ambil contoh Misalnya kita beli FR Misalnya kuponnya 7% Biasanya kalau kita beli Harganya di harga PAR itu harga 100 perak Oke Harga 100 Nah harga 100 Nah ketika suku bunga naik Nah itu harga obligasinya turun Iya Kenapa? Mas Edo akan bilang Wah saya dapat 7% nih Sementara suku bunga naik Nah artinya apa? Yang udah pegang Itu mengharapkan yield Atau kupon Atau bunga yang lebih tinggi Nah cara menge-adjustnya dari mana? Dari harga obligasinya yang turun Oke Nah begitu Pak Firman mau nanya ini satu Obligasi Katakanlah kita belinya Obligasi pemerintah ya Yang kuponnya Yang rate-nya itu selalu sama Tidak mungkin turun Kuponnya Iya kuponnya Kalau misalnya kita taruh dana darurat kita Di instrumen obligasi Aman gak? Lalu bagaimana perbandingannya dibandingkan Kita taruhnya di deposito? Oke Kalau aman pasti aman Ya Karena obligasi yang kita ambil contoh Dalam hal ini yang pemerintah punya ya Obligasi korporasi kita pinggirkan dulu Sebenarnya kalau mau beli obligasi korporasi juga bisa Cuma kita harus bisa melihat ratingnya Sama membaca peluang daripada ke depan perusahaan seperti apa Makanya kalau yang untuk jangka panjang sekali Ya itu mungkin kita sarankan obligasi pemerintah Karena resikonya kecil dibanding obligasi korporasi Nah jadi untuk menyimpan dana darurat kita Wah itu harusnya pilihan yang paling tepat Di obligasi pemerintah? Yes Nah terkait dengan dibanding deposito udah pasti jauh Sekarang kalau kita lihat misalnya deposito itu di sekitar di 3-4% Belum potong pajak Nah sementara obligasi sekarang kita lihat kalau dari aplikasi investasiku Yieldnya itu ada di 6-7% Artinya 2 kali daripada deposito sekarang gitu loh Nah artinya apa? Ini kan satu pilihan yang menarik Cuma mungkin orang belum tahu Ini belinya dimana? Kalau dibanding emas gimana mas? Nah kalau emas itu lebih ke arah aset investasi untuk lindung nilai Betul Ya safe haven Jadi lebih aman daripada segala yang ada makanya safe haven Nah itu bisa tapi biasanya pertumbuhannya ya tidak sel Lebih lambat Nah begitu salah satunya begitu Tapi kalau ketika resiko seperti perang yang banyak ada di mana-mana Biasanya pertumbuhannya lebih cepat untuk emas Karena orang banyak mencari kesana Nah kalau berbicara mengenai dana darurat mas Kan ini katanya oke ini bagus nih Kalau deposito kan ada jatuh tempo Ketika jatuh tempo bisa kita Istilahnya bisa diambil semua Dicairkan semua Plus bunganya kan Kalau deposito kan Kalau Obligasi Obligasi ini apakah Kalau tadi dapat returnnya per 6 bulan Apakah per 6 bulan ini atau ada jangka waktu? Oke Nah jadi kalau kita beli obligasi itu ada jangka waktunya Jatuh temponya Ada maturitynya Sama Cuma biasanya dia lebih panjang daripada deposito Kalau deposito kan biasanya setahun ya 3 bulan, 6 bulan, setahun Nah kalau obligasi ini panjang Ya bisa sampai 20 tahun ke depan 10 tahun ke depan Tetapi jangan khawatir Karena kita bisa jual kapanpun Ada pasar sekundernya Oh bisa dijualnya kapanpun Nah kalau kita membeli maulai aplikasi Itu biasanya kita juga bisa menjual maulai aplikasi Ada semi-buyernya Nah manfaatnya apa? Kita akan mendapatkan bunga yang per 6 bulan Kalau obligasi pemerintah Per 6 bulan Nah bunganya bisa masuk ke RDN Nah kalau bunganya gede Kita bisa beli lagi obligasi Kayak koponding Ya Nah jadi kalau kita mau carikan kapanpun bisa Jadi untuk dana darurat sangat bisa Tapi untuk bond berarti atau obligasi Orientasinya lebih ke jangka panjang ya Pak ya Jangka panjang Untuk jangka pendek mungkin bisa ke saham atau reksadana Iya ke reksadana oke Ke saham juga bisa juga Cuma kalau misalnya untuk investasi jangka panjang menabung Itu lebih baik di saham Kalau yang sifatnya menengah Itu mungkin di efek pendapatan tetap obligasi bisa Kalau yang lebih pendek ya pasar uang atau reksadana pasar uang Seru ya ternyata ya Jadi pada akhirnya tergantung tujuan investasi masing-masing Mau buat apa Tempatin di mana Nanti kalau masih kurang ngerti Konsultasi ke investasi ku Bisa Langsung aja Mau belinya bisa langsung juga di investasi ku Iya Kalau belum punya aplikasinya download aja investasi ku Nah kalau tertarik obligasi boleh tuh langsung Ya pakai referralnya Mas Edo sama Mbak Mea Siap Oke Terima kasih Karena pembelian obligasi juga bisa dapat poin juga MPC poin Another point of MPC Kayak yang kemarin itu ya Mas ya Betul Investasi tanpa modal Kita satu lagi ada nih Apa tuh Kalau misalnya yang suka Misalnya yang obligasi syariah Kebetulan kita lagi ada penjualan Oh ada juga Obligasi syariah Nah itu Bank syariah Indonesia Dia terbitin sukuk Ya surat utang Nah itu Indikasi kuponnya diantara 6,1 sampai 7,2 persen Itu udah mulai dijual? Udah mulai dijual Atau baru akan? Udah mulai dijual Sampai tanggal 30 ini yang book buildingnya Nah Oke Itu bisa melalui aplikasi investasi ku Di halaman depannya ada bannernya tuh Tinggal klik beli Udah bisa isi form pesan Nah itu dengan 5 juta dan keperkelipatan 1 juta Boleh tuh Nah menabung di Opsi lagi ya Gas Opsi lagi nih Opsi lagi nih Marketnya besar loh Obligasi bagi anak-anak sekarang itu Mereka bisa menyimpan di sana Bisa mulai umur Ada batasan umur gak sih beli obligasi? KTP KTP aja pokoknya ya Kalau udah punya KTP bisa registrasi Bisa buka akun Udah bisa berinvestasi Jadi sekarang orientasinya orang kalau punya KTP bukan cuma buat biar bisa dapat SIM Tapi juga biar bisa beli obligasi ya Ya bisa berinvestasi Jangan KTPnya cuma dipakai buat pingjol guys Tapi buat investasi juga Iya dong Oke deh Pak Firman makasih banyak Sudah mau hadir kembali di detik sore Setiap minggu loh ini keren banget Dan hadir dengan tema-tema yang so fresh Dengan perumahan-perumahan yang lucu-lucu ya Dan karena hari juga sudah gelap Akhirnya kita harus pamit lagi detikers Kita makasih sudah mau ditemanin selama 2,5 jam terakhir Besok kita akan hadir lagi satu episode sebelum akhir pekan kembali akan kita jelang Long weekend di pekan ini tentunya Tapi besok kita masih ketemu lagi kok sama detikers ya Seperti biasa dari jam 4 sampai jam 6 sore Sebelum closing saya mau minta izin sama Mas Firman Untuk tagline seperti biasa Masih ingat kan Pak? Gak cuma hore-hore Mantap Kalau begitu detikers Yaudah closingnya ke Pak Firman aja Oh iya gitu Belum belajar katanya butuh 1 bulan Oh 1 bulan Nanti kita tagih sebulan lagi Berarti selama 1 bulan setiap hari kesini ya Setiap hari dong Punya kerjaan cuy yang lain juga Ini topiknya itu Mesti bertapa dulu ya Pak ya Yang mesti bertapa dulu gitu loh Oke detikers saya 200 menangin pamit Ani Tomai pamit Kita ketemu lagi Oh iya dan juga Pak Firman juga pamit dan juga seluruh kru terima kasih banyak Yang sudah bertugas besok kita pamit Besok kita hadir lagi Tentunya cuma di detik sore Gak cuma hore-hore Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya